Dua judul dengan pendengar terbanyak akan diupdate dua kali perhari, jadi untuk sementara UMG hanya satu kali sehari, maaf atas ketidaknyamanannya. Unrivalet Medicine God Season 170. Bab 1701. Menjadi terkenal di bawah langit dalam satu pertempuran. Kenaikan mendominasi Heavenly Eagle menyapu sepuluh kota South Ridge seperti angin. Empat alam Dewa Surgawi yang agung, tanpa kehilangan satu orang pun, benar-benar memusnahkan empat alam Dewa Surgawi Utmos Pis yang agung. Hasil pertempuran itu sangat mempesona. Di antara alam Dewa Surgawi sepuluh kota South Ridge, meskipun ada yang kuat dan yang lemah, kekuatan mereka kurang lebih sangat dekat. Dalam keadaan normal, pertempuran hebat yang tragis, kedua belah pihak memiliki korban pasti akan terjadi. Tapi tidak ada alam Dewa Surgawi elang-surgawi hilang. Apa yang ditunjukkan ini? Itu menunjukkan bahwa empat Dewa Langit Agung dari Heavenly Eagle sangat kuat, benar-benar menghancurkan kota kekaisaran perdamaian tertinggi. Namun, ini bukanlah yang membuat kota-kota kekaisaran lainnya paling terkejut. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa Heavenly Eagle menghasilkan seorang alkemis, seorang alkemis yang bisa menyempurnakan Pilvoid Giyok tertinggi. Ini adalah hal yang membuat mereka paling cemburu. Nama Yeyuan langsung bergema di seluruh sepuluh kota Saltridge bersama dengan Heavenly Eagle. Seorang alkemis jenius yang bisa memperbaiki Pilvoid Giyok tertinggi, apa artinya ini? Ini berarti bahwa selama dia memiliki obat roh yang cukup, Yeyuan dapat membuat pembangkit tenaga Dewa Surgawi tanpa henti. Benar sekali, itu adalah produksi massal. Kemampuan ini hanya membuat orang menjadi gila. Apa yang paling kurang dari sepuluh kota Saltridge? Pembangkit tenaga listrik di alam Dewa Surgawi Tapi dengan kemampuan Yeyuan, alam Dewa Surgawi sebenarnya bisa diproduksi lewat kemampuan menantang surga macam apa ini? Untuk kota kekaisaran lainnya, tidak ada yang bisa mereka rasakan selain kecemburuan. Untungnya, meskipun ada banyak penguasa surgawi, hanya ada sedikit seniman bela diri Dewa Surgawi setengah langkah. Selain itu, obat-obatan roh yang dibutuhkan oleh Supreme Jade Void Pil sangat langka di Saltridge Lens. Mereka yang benar-benar bisa mengumpulkan mereka sangat sedikit. Jika tidak, seluruh sepuluh kota Saltridge benar-benar akan mengubah surga. Meski begitu, kota kekaisaran Klujade masih menawarkan harga setinggi langit 300 miliar, ingin mengundang Yeyuan untuk mengambil tindakan untuk menyempurnakan Pil Void Giyok tertinggi. Kota kekaisaran Klujade adalah kota kekaisaran terkuat sepuluh kota di Saltridge. Hanya pembangkit tenaga Dewa Surgawi sebanyak lima. Hanya kota kekaisaran Klujade, keberadaan semacam ini, yang dapat mengumpulkan obat-obatan roh Pil Batu Giyok tertinggi. Obat roh ini sangat sulit didapat. Jika bukan karena Yeyuan pergi ke River Loop Capital City, ingin mengumpulkan mereka benar-benar bukan hal yang sulit. Obat roh untuk memperbaiki Pil Void Giyok tertinggi, nilai totalnya sekitar 20 miliar. Dari sinilah terlihat betapa berharganya Pil Obat tersebut. Harga setinggi langit 300 miliar yang ditawarkan oleh Klujade Imperial City hanya agar Yeyuan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Obat roh disiapkan oleh mereka. Hanya saja jika Yeyuan berhasil menyempurnakannya. 300 miliar untuk membeli alam Dewa Surgawi sangat berharga. Namun, Yeyuan tetap menolak. Meningkatkan kekuatan kota kekaisaran lainnya, hal semacam ini, Yeyuan secara alami tidak akan melakukannya. Tapi sejak hari itu, delapan kota lainnya sering mengirim utusan ke Heavenly Eagle untuk meminta Pil dari Yeyuan. Tidak ada pilihan, Pil Surgawi peringkat 4 yang disempurnakan Yeyuan, kualitasnya terlalu bagus. Pusat kekuatan Divine Lord Realm kota-kota kekaisaran lainnya, yang pernah dikembangkan hingga titik kritis, kualitas Pil Obat biasa tidak akan bisa memuaskan sama sekali. Di masa lalu, mereka hanya bisa terjebak di gerbang dan membutuhkan waktu untuk menggiling perlahan. Tapi sekarang, mereka punya satu pilihan lagi, yaitu meminta Pil dari Yeyuan. Pusat kekuatan dari delapan kota kekaisaran besar, selama mereka bisa mendapatkan Pil Obat dari tangan Yeyuan, menerobos untuk mereka hampir merupakan sesuatu yang sudah dijamin. Itu juga karena Pil Obat Yeyuan sangat populer. Namun, sulit untuk meminta bahkan satu Pil. Tentu saja, bahkan jika itu adalah Pil Divine peringkat 4 biasa, Yeyuan tidak akan dengan santai memperbaikinya juga. Beberapa Pil Obat utama, dia tidak akan mengolahnya untuk orang luar. Ini adalah prinsipnya. Selanjutnya, ingin meminta Yeyuan untuk mengambil tindakan, harga semuanya sangat tinggi. Namun meski begitu, pintu depan Ye Manor masih hampir terinjak rata. Oleh karena itu, setelah fakta pedang emas, Lang Surgawi menjadi keberadaan yang sangat istimewa. Bahkan kota kekaisaran Klu Jade juga tidak akan dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Selain itu, ada legenda bahwa kepala elder Heavenly Eagle Yeyuan sangat bersahabat dengan Inspektur Patroli Saltrich, Jiang Jadehal. Legenda ini membuat semua orang semakin berhati-hati dalam mengambil tindakan, tidak berani memiliki pengertian sedikitpun terhadap Heavenly Eagle. Sebuah lubang kosong mengundang angin, tapi siapa yang tahu apakah itu asli atau palsu. Poin kuncinya adalah bahwa Jiang Jadehal sendiri juga tidak keluar untuk mengklarifikasi. Sejak fakta pedang emas, prestise Yeyuan di Heavenly Eagle tidak ada bandingannya. Dan pada dasarnya dia juga menjadi manajer lepas tangan. Saat ini, urusan menara pil dan menara bela diri sudah diserahkan ke Ruo Su dan Ning Ziyuan untuk ditangani. Bagaimana mungkin Ruo Su saat ini masih berani menggumamkan perbedaan pendapat terhadap kata-kata Yeyuan? Adapun Ning Ziyuan, dengan Zheng Qi dan Kolt Viter sama-sama menerobos, dia juga menjadi kepala sesepuh menara bela diri tentunya. Yeyuan akan memberikan khotbah di menara pil sesekali. Pada saat itu, bahkan Xuan Yu dan Ruo Su juga akan menjadi seperti murid kecil yang berperilaku baik, mendengarkan ceramah dengan tenang di bawah. Akhirnya, suatu hari, ketika Yeyuan sedang memberikan ceramah, angin dan awan tiba-tiba melonjak, Xuan Yu memperoleh pencerahan tentang Dao. Pada titik ini, Lang Surgawi menambahkan pembangkit tenaga Dewa Surgawi lainnya. Lebih jauh lagi, itu bahkan Dewa Alkimia Bintang 5. Dewa Alkimia Bintang 5 Soutridge Lens. Hal yang menyedihkan adalah bahwa Xuan Yu Dewa Alkimia Bintang 5 ini gagal dalam kenyataan. Obat-obatan roh Peringkat 5 Peringkat Dewa Soutridge terlalu langka. Xuan Yu sama sekali tidak memiliki cara untuk mempelajari pil Dewa Peringkat 5. Namun, Dewa Alkimia Bintang 5 adalah Dewa Alkimia Bintang 5. Kekuatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Dewa Alkimia Bintang 4. Dalam sekejap, 100 tahun sudah berlalu. Pada hari ini, sesosok tubuh melayang ke dalam Ye Manor dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Hahaha, teman kecil Yeyuan, lelaki tua ini datang untuk meminta minum lagi. Yeyuan keluar untuk menyambut dan berkata sambil tersenyum, Kakak Jiang, akhir-akhir ini kamu datang cukup rajin. My Hundred Flowers Heavenly Immortal Wine tidak dapat mendukung Anda untuk minum seperti ini. Petik 2 Hundred Flowers Heavenly Immortal Wine adalah sejenis alkohol roh peringkat 4 yang diciptakan Yeyuan, mengumpulkan esensi dari 100 jenis bunga roh, dan diseduh dengan metode rahasia. Tidak hanya rasanya yang luar biasa, tetapi juga sangat bermanfaat bagi seniman bela diri. Botol alkohol ini sangat berharga. Sejak Jiang Jadehal tahu bahwa Yeyuan memiliki anggur ini, dia akan datang untuk meminta beberapa cangkir untuk diminum sesekali. Dalam jangka panjang, dia sering menjadi tamu Ye Manor. Seperti yang dirumorkan di dunia luar, hubungan kedua orang ini sungguh tidak biasa. Alasan ini secara alami karena pil void diok tertinggi. Permintaan Jiang Jadehal terhadap Yeyuan bermutu tinggi, tetapi pada akhirnya, Yeyuan memberinya kejutan besar. Itu adalah pil tingkat dewa. Pil void diok tertinggi tingkat dewa, ini adalah eksistensi yang tidak dapat dibeli bahkan dengan menghabiskan uang di ibu kota kekaisaran. Efek pil obat secara alami luar biasa. Jiang Jadehal meminta pil untuk keponakannya. Setelah keponakannya mengonsumsi pil obat, dia secara alami menerobos ke alam dewa surgawi sebagai hal yang biasa. Selanjutnya, sama seperti Ning Tianping, alam dewa surgawi tidak dapat dibandingkan dengan alam dewa surgawi normal. Efek pil obat akan bertahan selama bertahun-tahun. Saat ini, di dalam pil obat yang dimurnikan Yeyuan mengandung kekuatan kekacauannya. Pil kekosongan diok tertinggi tingkat surgawi tidak kalah dengan tingkat dewa kekosongan roh sebelumnya. Sejak saat itu, Jiang Jadehal memperlakukan Yeyuan sebagai sahabat karib. Selanjutnya, Jiang Jadehal mengerti bahwa ini bukan Yeyuan yang mencari koneksi dengan seseorang yang lebih tinggi. Bahkan mungkin dia, Jiang Jadehal, yang mencari koneksi dengan seseorang di luar liga miliknya. Dengan bakat Yeyuan, dia sama sekali tidak akan terbatas hanya di 10 kota Saltridge di masa depan. Tanah 10 kota Saltridge tandus dengan kekurangan sumber daya. Tempat ini sudah tidak memiliki banyak ruang untuk perkembangannya. Meminum secangkir anggur abadi 100 bunga, Jiang Jadehal merasa sangat segar dan berkata kepada Yeyuan sambil tersenyum, Adik laki-laki, apakah Anda sudah mempertimbangkan masalah yang saya bicarakan dengan Anda? Dengan bakat Anda, tinggal di tanah Saltridge ini terlalu tidak layak untuk bakat Anda. Ibu kota kekaisaran adalah tanah tempat Anda menggunakan bakat Anda dengan sangat baik. Petik 2 Ekspresi Yeyuan meredup dan dia menghela nafas saat dia berkata, Saya tahu bahwa kakak laki-laki memiliki niat baik. Namun, mari kita tunggu sebentar. Petik 2 Bab 1702 banding 1702 Saat ini, beberapa tahun telah berlalu sejak perjanjian 500 tahun. Tapi, tidak peduli apakah itu liar, luar, atau white light, tidak ada kabar. Jadi beberapa tahun ini, Yeyuan tidak dapat berkultivasi dengan damai juga, menantikan berita mereka setiap hari. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Yeyuan juga menjadi semakin gelisah. Sebenarnya, beberapa dekade lalu, Jiang Jadehal sudah mengundang Yeyuan ke ibu kota kekaisaran. Tapi Yeyuan memiliki perjanjian 500 tahun dan tentu saja tidak akan pergi. Sekarang, dia tidak akan pergi lebih jauh. Jiang Jadehal menatap Yeyuan sekilas dan berkata, Yakinlah, saudara ipar mereka semua akan diberkati oleh surga dan mengubah bencana menjadi berkah. Yeyuan tersenyum pahit dan berkata, Saudara Jiang, kata-kata ini, kamu sendiri bahkan tidak percaya, kan? Jiang Jadehal sedikit malu ketika dia mendengar itu dan tertawa dengan canggung. Dunia surga terlalu besar, bahaya ada di mana-mana. Sedikit dari mereka, kekuatan mereka juga tidak kuat. Sesuatu yang terjadi di luar tidak mengherankan. Saat itu, ketika liar mereka semua pergi, yang paling dikhawatirkan Yeyuan adalah situasi ini hari ini. Ia tidak menyangka hal itu masih terjadi. Alasan dia menetapkan perjanjian 500 tahun itu agar tidak berjalan terlalu jauh. Melihatnya sekarang, perkembangan hal masih belum bisa seperti yang dia inginkan. Jiang Jadehal melihat bahwa Yeyuan sedih dan didesak, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Mengatakan sesuatu yang sedikit sok, ingin disalahkan, menyalahkan bahwa Anda terlalu luar biasa. Berada di sisi Anda membutuhkan tekanan yang sangat besar. Petik 2. Yeyuan memandang Jiang Jadehal dan tidak bisa menahan untuk memutar matanya. Namun, apa yang dikatakan Jiang Jadehal adalah kata-kata yang menyentuh hati dan tidak berniat untuk mengoloknya. Meski kata-kata ini memang terdengar agak menyanjung. Beberapa tahun ini, Jiang Jadehal dan Yeyuan memiliki persahabatan yang erat dan secara alami tahu betapa menakjubkan bakat Yeyuan. Seorang jenius yang luar biasa, orang biasa yang berada di sisinya harus menanggung tekanan yang luar biasa. Dan ini juga persis alasan mengapa liar mereka semua pergi. Jiang Jadehal melanjutkan, harus melihat sisi baiknya. Anda pikirkan tentang itu, mereka berlatih di luar. Mungkin mereka beruntung, atau terhalang oleh sesuatu, siapa tahu. Petik 2. Yeyuan memikirkannya dan berkata sambil mengangguk, hanya bisa berpikir seperti itu. Petik 2. Jiang Jadehal berkata, Jadi selanjutnya, apa yang Anda rencanakan? Yeyuan berkata, Dalam beberapa tahun lagi, jika masih belum ada berita, saya berencana melakukan perjalanan ke kota kekaisaran cahaya ekstrim. Ekspresi Jiang Jadehal berubah dan dia berteriak kaget, kota kekaisaran cahaya ekstrim. Itu wilayah keluarga Jian. Petik 2. Tuhan tahu berapa banyak kota kekaisaran di dunia surga. Kota-kota kekaisaran yang senang menjalankan kedaulatan atas sebagian negara seperti Heavenly Eagle sama sekali tidak diketahui publik. Tetapi beberapa kota kekaisaran bergema seperti gemuruh guntur, semua orang tahu tentang mereka di seluruh dunia surga. Extreme Light Imperial City adalah salah satunya. Alasan mengapa itu sangat terkenal secara alami bahwa itu adalah salah satu wilayah keluarga Jian. Keturunan rahasia mendalam kaisar surgawi tersebar di seluruh dunia surga. Tetapi beberapa titik pertemuan adalah plot pribadi keluarga Jian. Yeyuan menganggup dan berkata, Itu benar. Seni melihat aura keluarga Jian tak tertandingi di bawah langit. Saya ingin mengundang mereka untuk mengambil tindakan. Setidaknya, aku harus memastikan liar keselamatan mereka. Ekspresi Jiang Jadehal berubah dan dia berkata, Anggota keluarga Jian semuanya sangat bangga. Anda, dewa surgawi tingkat pertama, mereka tidak akan mengenali Anda ketika Anda tiba di sana. Siapa yang akan memberimu wajah? Yeyuan berkata, Terakhir kali saya pergi berlatih, saya berkenalan dengan anggota keluarga Jian. Lihat apakah dia bisa membantu atau tidak. Secara keseluruhan, tidak mendapatkan kabar mereka. Saya bahkan tidak bisa terus berkultivasi. Petik 2. Jiang Jadehal sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak berpikir bahwa Yeyuan benar-benar berkenalan dengan anggota keluarga Jian. Seseorang harus tahu, justru karena anggota keluarga Jian semua tahu aura melihat aura. Jadi orang-orang yang berteman dengan mereka adalah semua orang dengan potensi besar. Orang biasa hampir tidak bisa memasuki pemandangan misterius mereka sama sekali. Seseorang seharusnya tidak membuat asumsi tentang bagaimana dia, Jiang Jadehal, adalah pembangkit tenaga dewa surgawi. Begitu seorang anggota keluarga Jian melihat bahwa dia tidak memiliki potensi, mereka bahkan tidak mau repot untuk melihatnya. Tapi memikirkannya, Jiang Jadehal juga lega. Dengan bakat Yeyuan, anggota keluarga Jian sangat menganggapnya masuk akal. Jika memberitahu dia bahwa Jian Zhentao hanya menatap Yeyuan satu kali dan membutakan matanya, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan. Jiang Jadehal menganggup ketika dia mendengar itu dan berkata, Semoga juga. Kota kekaisaran cahaya ekstrim sangat kuat. Jika Anda bisa berkenalan dengan anggota keluarga Jian, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Petik 2 Yeyuan tiba-tiba mengeluarkan sebuah stopless besar dan berkata, Saudara Jian, setelah aku pergi, urusan Heavenly Eagle akan dipercayakan kepadamu. Ini sebotol anggur abadi seratus bunga surgawi, ambil dan nikmati perlahan-lahan. Petik 2 Tatapan Jiang Jadehal berubah tajam dan dia menatap Yeyuan saat dia berkata dengan marah, Kamu berandal, mengeluh kepadaku setiap hari tentang betapa kerasnya kamu, tetapi ternyata kamu benar-benar bersembunyi begitu banyak. Yeyuan tersenyum dan berkata, Saya menyeduh total tiga topless, ini topless terakhir. Obat-obatan roh yang dibutuhkan oleh anggur abadi seratus bunga surgawi ini, Anda juga menyadarinya. Setelah menyelesaikan ini, siapa yang tahu tahun dan bulan berapa Anda harus menunggu sampai meminumnya lagi. Petik 2 Saat Jiang Jadehal mendengar, ekspresinya sedikit tenang dan dia berkata dengan senyum dingin, Kamu berandal, ingin menggunakan topless anggur ini untuk menyuap utusan ini. Yeyuan tersenyum dan berkata, Lalu apakah kamu akan menerima suap atau tidak? Jiang Jadehal tiba-tiba retak dan tersenyum, memeluk topless anggur itu, dan berkata sambil tertawa lebar, Tentu saja saya terima. Anggur yang sangat lesat, Siapapun yang tidak minum adalah orang bodoh. Silakan, Urusan Southridge, Bahkan jika Anda tidak menyerah, Mungkinkah saya masih bisa duduk diam dan tetap acuh tak acuh? Hanya saja dengan kekuatan Heavenly Eagle Imperial City saat ini, Saya tidak perlu campur tangan sama sekali. Petik 2 Yeyuan tersenyum dan berkata, Tempat ini adalah best scam saya. Tidak menyerahkannya dengan baik, Bagaimana saya bisa pergi dengan ketenangan pikiran? Petik 2 Jiang Jadehal sebagai inspektur patroli 10 kota Southridge, Otoritas yang dia miliki sangat besar. Memegang kekuasaan atas kehidupan dan properti terserah keinginannya. Jiang Jadehal bukanlah tipe orang yang melakukan kejahatan apapun yang dia suka. Jika tidak, Southridge 10 Cities tidak akan pernah mengenal perdamaian sama sekali. Selama Jiang Jadehal mau, Dia bahkan bisa mengarang berbagai dalih dan menghapus atau membangun penguasa kota. Oleh karena itu, Dengan Jiang Jadehal di sekitar, Yeyuan masih sangat yakin. Selama Jiang Jadehal mau menjaga, Heavenly Eagle tidak akan khawatir tentang masalah di rumah. Ini adalah kota kekaisaran cahaya ekstrim. Benar-benar luar biasa. Petik 2 Setelah lebih dari 10 tahun, Yeyuan masih berdiri di luar gerbang kota-kota kekaisaran cahaya ekstrim pada akhirnya. Menunggu hampir 10 tahun lagi di Heavenly Eagle, Yeyuan serius tidak bisa terus menunggu lagi. Oleh karena itu, Dia meninggalkan Long Zhan untuk menjaga Heavenly Eagle, Sementara dia sendiri membawa Ning Tianping ke kota kekaisaran cahaya ekstrim. Kota kekaisaran cahaya ekstrim memang layak disebut cahaya ekstrim. Sung Lau mengelilingi langit kota, Mirip dengan pita berwarna. Itu sangat spektakuler. Sama halnya dengan kota kekaisaran, Heavenly Eagle dibandingkan dengan ekstrim light hanyalah sebuah pedalaman terpencil. Tentu saja, kebenarannya juga seperti ini. Kota kekaisaran cahaya ekstrim berada di bawah komando kaisar langit sejati yang cemerlang, seorang kaisar surgawi yang berbeda dari ilang langit. Tempat di mana Brilliant True Heavenly Emperor tinggal secara alami jauh lebih melimpah dalam energi spiritual. Dibandingkan dengan kota kekaisaran langit surgawi, energi spiritual kota kekaisaran cahaya ekstrim beberapa kali lebih melimpah. Sebaliknya, Heavenly Eagle benar-benar desa terpencil. Memang layak menjadi kota keluarga Jian. Suasana seperti ini, mungkin hanya keluarga Jian yang bisa menciptakannya, kan? Ning Tianping berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Ye Yuan menganggup dan berkata, seni melihat aura memang luar biasa. Ning Tianping berkata, Yang Mulia, ke mana kita harus pergi untuk menemukan Penatu Wajian? Ye Yuan berkata, Terakhir kali, dia memberitahuku bahwa itu adalah tempat yang disebut pavilion rahasia yang mendalam. Aku juga tidak mengerti sama sekali tentang tempat ini. Mari kita masuk ke kota dulu dan lihat situasinya. Petik 2 Selesai berbicara, kedua orang itu membayar biaya untuk memasuki kota dan memasuki kota kekaisaran cahaya ekstrim. Bab 1703 banding 1703 Adik laki-laki ini, saya melihat bahwa tulang Anda istimewa dan Anda diberkahi dengan bakat yang luar biasa, tetapi Anda memiliki pertanda buruk. Cepat, biarkan aku surgawi untukmu dan membantumu menyelesaikan bencana ini. Petik 2 Adik kecil ini, kursi ini adalah penerus garis keturunan langsung keluarga Jian. Saya melihat bahwa gelabela Anda gelap. Pasti ada bencana besar baru-baru ini. Cepat datang ke tempatku dan lelaki tua ini akan mengajarimu metode untuk menyelesaikannya. Petik 2 Tinggi seperti gunung dan sepanjang sungai, terkena angin dan hujan dalam perjalanan, adikku, kau di sini untuk mencari seseorang, kan? Di dalam kota kekaisaran cahaya ekstrim, itu memiliki suasana yang benar-benar unik. Ye Yuan berjalan di jalan-jalan, merasa seperti memasuki kemah penipu dan peramal. Ada seseorang yang menariknya untuk meramal nasibnya tanpa henti. Beberapa orang mengatakan itu terlalu mendalam untuk dipahami, membuatnya tampak seperti kasus pada pandangan pertama. Orang-orang ini juga terlalu jelas dalam menipu dan menggertak orang, kan? Akankah benar-benar ada orang bodoh seperti ini yang akan jatuh cinta padanya? Ye Yuan tidak bisa berkata-kata saat dia berkata kepada Dasles. Tapi Dasles berkata, Kamu salah. Mereka tidak menipu atau menggertak. Petik 2. Ye Yuan terkejut saat mendengar itu dan berkata, Tidak. Mungkinkah mereka benar-benar bisa meramal? Petik 2. Dasles menganggup dan berkata, Secara alami mereka bisa. Keterampilan rahasia mendalam kaisar surgawi terlibat dalam keberuntungan. Orang-orang ini menjajakan di jalanan, sebagian besar memiliki garis keturunan keluar gajian. Itu hanya lebih tipis. Seseorang yang takdirnya terlalu berkembang, mereka tidak bisa membayangkannya. Tapi bagaimana bisa ada begitu banyak orang dengan takdir yang mengembirakan? Sebagian besar orang hanyalah manusia biasa. Kami para kultifator adalah yang paling peka terhadap hal-hal baik atau buruk, suka atau duka. Beberapa seniman bela diri secara khusus akan melakukan perjalanan ke kota kekaisaran cahaya ekstrim sebelum memasuki alam mistik untuk surgawi keberuntungan mereka. Bagaimana mereka bisa berhubungan dengan anggota keluar gajian? Orang-orang ini secara alami menjadi pilihan pertama mereka. Meskipun mungkin tidak akurat, kurang lebih masih dapat mencapai tujuan mengejar keberuntungan dan menghindari bencana. Petik 2 Ye Yuan juga sangat terkejut saat mendengarnya, tidak menyangka masih banyak yang terlibat dalam hal ini. Orang-orang ini terlihat terlalu rendah. Karenanya, itu memberinya perasaan yang sangat tidak bisa diandalkan. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini sebenarnya semua memiliki suatu keahlian. Ye Yuan juga diam-diam terkejut di dalam hatinya. Seberapa kuatkah rahasia mendalam kaisar surgawi ini? Bahkan hanya tercemar oleh sedikit garis keturunan dan mereka bisa memiliki keterampilan ramalan dan scrying seperti itu. Tidak heran jika seniman bela diri di kota kekaisaran cahaya ekstrim begitu banyak. Ternyata mereka semua mengincar seni melihat aura. Berbeda dari Heavenly Eagle Imperial City, mayoritas di dalam Extreme Light Imperial City jelas merupakan seniman bela diri asing. Pembangkit tenaga listrik Realm Lord dapat dilihat di mana-mana di jalanan. Menggunakan dewa surgawi yang berjalan di semua tempat untuk menggambarkan juga tidak sedikit berlebihan. Orang-orang ini harus tahu di mana pavilion rahasia yang mendalam. Mari kita pergi dan bertanya, kata Ye Yuan kepada Ning Tianping. Pada saat ini, seorang gadis kecil yang pemalu datang untuk menyapa dan berkata dengan lemah pada Ye Yuan, Tuan, meramal. Datanglah ke rumah kami, ayah saya masih memiliki sedikit pencapaian di jalur peramal keberuntungan. Petik 2 Ye Yuan awalnya tidak memiliki rencana untuk meramal dan hanya menanyakan arah. Tapi gadis kecil ini memiliki penampilan yang menyedihkan, Ye Yuan agak tidak tega melakukannya. Kalau begitu, peramal nasib. Tianping, pergilah, kata Ye Yuan. Ning Tianping membeku dan menunjuk dirinya sendiri saat dia berkata dengan heran, A. Aku pergi. Ye Yuan memarahi sambil tersenyum, memintamu untuk pergi, pergi saja, ada apa dengan omong kosong ini? Ning Tianping menganggup dan berkata, Oke. Kios-kios ini ditempatkan di jalanan dan bisa dilihat di mana-mana. Sekali lihat dan jelas bahwa levelnya sangat rendah. Tak jauh di depan, masih ada bagian depan toko yang juga memiliki papan nama bertuliskan Oguri dan Ora Viewing di atasnya. Jelas, mereka jauh lebih kelas atas. Di warung-warung ini, semua orang berteriak, berlomba-lomba menarik orang untuk datang dan meramal. Mereka yang berani berteriak, bisnisnya juga bagus. Sebaliknya, rumah gadis kecil ini sepi, tanpa ada yang menunjukkan minat. Jelas, orang-orang yang mendirikan kios di jalanan, garis keturunan mereka semua sangat kurus, bahkan keluarga Jian tidak akan mengakuinya. Mereka dipaksa mencari nafkah, itulah mengapa mereka melakukan hal semacam ini. Jika tidak, dengan prestis rahasia mendalam Kaisar Surgawi, mereka tidak akan direduksi menjadi penderitaan seperti itu. Ye Yuan pergi untuk melihat, ayah gadis kecil ini sebenarnya seorang yang cacat. Bahkan berjalan agak sulit, tidak heran dia akan membiarkan seorang gadis kecil pemalu turun ke jalan untuk menarik orang. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia melangkah maju dan berkata dengan tangan terkatup, orang yang lebih tua, berikan adikku ini pandangan aura yang bagus dan ramalan. Petik 2. Kakek tua ini sangat kuyuh, wajahnya berubah-ubah. Melihat ada tamu, dia nyaris tidak bisa tersenyum dan berkata kepada Ning Tianping, silakan duduk. Aku ingin tahu apa yang sedang diuji adik kecil ini. Petik 2. Ning Tianping berkata, kami datang ke kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim untuk menemukan orang. Tetua, bantu saya untuk menguji apakah perjalanan ini akan berjalan dengan baik atau tidak. Petik 2. Orang tua itu menganggukkan kepalanya, mengambil cangkang kura-kura, dan mulai menanamkan esensi surgawi. Satu. Aura esensi surgawi yang dalam menyebar, Ye Yuan tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya ke dalam. Aura misterius pada lelaki tua ini terlalu lemah. Dibandingkan dengan Jian Zhentao, itu hanya satu di langit, yang lain di bumi. Tidak heran mereka akan berakhir dalam kesulitan seperti itu. Orang tua itu mengotak atik sedikit, alisnya tidak bisa menahan kerutan, dan dia berkata, adik kecil ini, maafkan orang tua ini karena telah bersikap belak-belakan, tapi perjalananmu. Sepertinya tidak akan berjalan dengan baik. Namun, Anda mendapat bantuan dari seorang bangsawan yang mulia, semua masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Petik 2. Ning Tianping tertawa saat mendengar itu dan berkata, haha, kalau begitu itu bagus. Tetua, berapa? Petik 2. Saat dia berkata, Ning Tianping akan membayar, tetapi hati Ye Yuan bergerak dan dia bertanya, Elder, karena Anda tahu seni melihat aura, bantu saya melihat bagaimana nasib saudara saya. Petik 2. Orang tua itu menganggupkan kepalanya dan mengumpulkan esensi surgawi sekali lagi, melihat ke arah Ning Tianping. Dengan tatapan ini, ekspresinya tidak dapat menahan perubahan dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dua adik laki-laki, maafkan yang satu ini karena bodoh, tapi aku benar-benar tidak bisa melihat melalui dua takdirmu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, katakan apapun yang ada, tidak perlu khawatir. Petik 2. Ekspresi lelaki tua itu agak jelek saat dia berkata, kalau begitu. Baiklah, adik kecil ini, takdirnya meriah. Kekuatan orang tua ini sangat sedikit dan tidak bisa menembusnya. Tapi dengan pengalaman lelaki tua ini, takdirnya sepertinya tidak akan lebih rendah dari Sian. Petik 2. Ning Tianping juga sangat senang saat mendengar itu. Takdir Sian sudah menjadi takdir tingkat tinggi. Sebagian besar seniman bela diri hanya takdir kuning ke bawah. Sepertinya sejak bertemu yang mulia, takdirnya menjadi lebih booming. Ning Tianping bertanya, lalu bagaimana dengan tuanku? Melihat Ning Tianping bertanya, ekspresi lelaki tua itu menjadi lebih jelek dan dia berkata, adik kecil ini tidak berwarna, sepertinya tidak memiliki peringkat. Petik 2. Orang tua itu memandang ke arah Ye Yuan dan tidak ada yang menarik. Seni penglihatan aura tidak bisa membuat jejak gelombang sama sekali. Dia telah memeriksa banyak orang dan belum pernah melihat orang yang diberkahi dengan buruk. Hahaha, sampah yang bahkan tidak bisa masuk barisan sebenarnya berani datang dan meramal juga. Aku berkata, Nak, apakah kamu masih menginginkan wajah atau tidak? Petik 2. Tiba-tiba, ledakan tawa keras terdengar. Seorang pria muda membawa beberapa penjaga dan perlahan berjalan, ekspresi mengejek di wajahnya. Ekspresi gadis kecil itu berubah dan dia buru-buru mendorong Ye Yuan pergi, berkata dengan cemas, Tuan, em maaf, kamu cepat pergi. Ye Yuan secara alami bukanlah yang bisa dia dorong. Dia menatap tuan muda dengan alis berkerut dan berkata dengan dingin, Kamu juga tahu seni melihat aura. Pemuda itu sepertinya mendengar lelucon lucu dan berkata sambil tertawa lebar, Saya juga tahu. Apakah kamu bercanda? Tuan muda ini, Jian Yu, adalah keturunan langsung dari keluarga Jian, Apakah Anda pikir saya tahu atau tidak? Petik 2. Ye Yuan menyadari dan berkata, Kalau begitu menurutmu takdirku tidak bisa masuk barisan. Jian Yu berkata dengan jijik, Sampah. Tuan muda ini menggunakan seni melihat aura untuk melihat sekarang, Hamparan air yang tergenang. Tuan muda ini belum pernah melihat seseorang dengan bakat serendah itu. Apakah kau tidak tersesat di kepalamu di sana? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Maka level tampilan auramu terlalu buruk, Kahlianmu masih kurang. Ekspresi Jian Yu berubah dan dia berkata dengan suara dingin, Kamu pikir kamu ini siapa? Berani mengevaluasi seni melihat aura Tuan muda ini. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Jian, Jian Yu sangat percaya diri dengan seni penglihatan auranya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Dia secara alami sangat marah. Ye Yuan berkata dengan dingin, Saya secara alami memiliki kualifikasi, Karena matamu tidak buta. Bab 1704 banding 1704. Buta. Oh, matamu adalah orang yang buta. Petik 2. Jian Yu sangat marah saat mendengar itu. Orang ini mengutupnya menjadi buta. Ye Yuan secara alami tidak mengutupnya, Tapi seni melihat aura Jian Yu memang kurang. Jika seperti Jian Zhentao, Selama dia menatapnya terus-menerus, Matanya pasti akan buta. Justru karena kekuatannya kurang Sehingga dia tidak bisa melihat melalui situasi sebenarnya, Membuatnya tampak seperti dia tidak memiliki pangkat. Ayah gadis kecil itu juga demikian. Ye Yuan menatapnya dan melambaikan tangannya dan berkata, Tuan muda ini mendapatkan keberuntungan saya. Jika Anda ingin ramalan Anda diberitahukan, Antri. Tidak diberitahu, Segera tersesat, Jangan melompat-lompat di sini, Membuat orang jijik. Petik 2. Mata Jian Yu sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara serius, Bocah, Ramalan yang kamu lakukan di sini sudah melanggar larangan Tuan muda ini. Anda berani menentang keluarga Jian saya. Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar, Dia tergelitik dan berkata, Ban. Larangan apa di sini yang mengatakan bahwa saya tidak bisa melakukan ramalan di sini. Petik 2. Mata Jian Yu sedikit menyipit dan dia melihat wanita muda itu dan berkata, Si Oran, Kenapa tidak? Kamu beritahu dia apa hasilnya nanti. Alis Ye Yuan berkerut, Menatap gadis itu dengan rasa ingin tahu. Ran Er tampak seperti kelinci kecil yang terkejut, Kulitnya pucat-pucat, Membuat orang merasa tidak dapat membantu menunjukkan perhatian yang lembut ketika seseorang melihatnya. Melihat Ye Yuan menggunakan tatapan menyelidik untuk melihat ke atas, Ran Er berkata dengan terisak, Es sir, Maaf, Itu. Ran Er yang melukaimu, Anda, Anda cepat pergi, Jika tidak, Jika tidak mereka akan mematahkan kaki Anda. Tuan muda Jian Yu telah memperingatkan kami ayah dan anak, Mengatakan bahwa jika ada yang melakukan ramalan di sini, Dia akan mematahkan kaki mereka. Petik 2 Jian Yu berkata dengan ekspresi puas, Dengar, Nak, Jangan salahkan tuan muda ini. Mau disalahkan, Salahkan sia orang. Ayo, Patahkan kaki ini untuk tuan muda ini. Petik 2 Lebih dari selusin bawahan menggosok tinju mereka dan mengusap telapak tangan mereka dan mengepung. Lingkungan sekitar, Ketika semua orang melihat pemandangan ini, Masing-masing dan setiap dari mereka tidak bisa menahan ekspresi kengganan. Sai, Anak ini juga tidak beruntung, Untuk benar-benar memprovokasi Jian Yu Raja Iblis yang hebat ini. Petik 2 Sia Oran, Gadis ini juga memiliki nasib yang pahit. Duo ayah dan anak mereka dipaksa menuju jalan buntu. Petik 2 Siapa yang meminta Jian Yu Raja Iblis besar ini untuk tanpa disadari menyukai Sia Oran gadis ini? Dosa apa yang telah mereka lakukan? Petik 2 Jelas, Semua orang sangat khawatir dengan Jian Yu ini. Tepat pada saat ini, Sosok tiba-tiba berlari keluar, Terbang langsung ke arah Jian Yu. Jian Yu, Aku, Zhang Hao Tian, Akan bertarung denganmu. Bahkan jika aku mati, Aku juga tidak akan memberikan Sia Oran padamu. Petik 2 Ini sangat mendadak. Semua orang tidak bereaksi, Tapi itu membuat Jian Yu ketakutan. Bang! Tiba-tiba, Sosok diblokir di depan Jian Yu, Mengirim Zhang Hao Tian terbang dengan satu pukulan. Zhang Hao Tian pingsan di tanah, Darah segar memuntahkan dengan liar tanpa henti. Zhang Hao Tian hanyalah dewa surga lapis kedua, Satu kakinya bahkan lumpuh. Bawahan Jian Yu juga paling tidak adalah dewa surga wil lapis pertama. Jadi bagaimana Zhang Hao Tian bisa menjadi pasangan yang cocok? Ketika Ye Yuan melihat pemandangan ini, Alisnya tidak bisa membantu sedikit mengerut. Seluk-beluk masalah ini, Dia juga secara kasar mengetahuinya. Jian Yu ini menyukai penampilan Zhang Xiaoran Dan ingin memilikinya untuk dirinya sendiri. Tapi Zhang Hao Tian dan Zhang Xiaoran tidak setuju. Oleh karena itu, Meskipun Jian Yu melarang ayah dan anak mereka mendirikan warung, Dia juga tidak mempersulit mereka. Dia datang dengan aturan yang buruk untuk memukul siapapun Yang datang untuk mendapatkan ramalan. Ketika ayah dan anak dua orang ini tidak memiliki mata pencaharian, Mereka dengan sendirinya akan mengalah dengan patuh. Zhang Xiaoran secara alami tidak setuju dengan itu. Jadi mengambil kesempatan ketika Jian Yu tidak ada, Dia menarik Ye Yuan untuk mendapatkan peruntungannya. Dia tidak tahu bahwa Jian Yu mengirim informan ke sekitar mereka. Saat Ye Yuan duduk, Dia tahu. Ye Yuan yang tampak bingung terseret ke dalam lelucon ini Tanpa sajak atau alasan seperti ini. Zhang Hao Tian, Kau sedang mendekati kematian. Kalian semua, Patahkan kaki anak ini untukku dulu, Lalu bawa ayah dan putrinya untukku. Jian Yu berkata dengan sangat marah. Iya, Sekelompok bawahan menerima perintah Dan bergegas menuju Ye Yuan memelototi Seperti harimau yang mengamuk. Ye Yuan berkata dengan dingin, Tian Ping, Lumpuhkan semuanya untukku dan buang mereka. Baik tuanku. Ning Tian Ping menjawab, Tiba-tiba melepaskan aura Dewa Surga Wil Lapis Kelima. Wajah semua orang berubah. Ketika Ye Yuan memasuki kota, Dia tidak ingin terlalu mencolok, Jadi dia meminta Ning Tian Ping menahan auranya. Jian Yu juga melihat bahwa kekuatan Ning Tian Ping tidak kuat, Itulah mengapa dia begitu sombong. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ning Tian Ping Sebenarnya adalah Dewa Surga Lapis Kelima di usia muda. Beberapa tahun ini, Kekuatan Ning Tian Ping maju pesat mengikuti Sisi Ye Yuan. Dia telah lama menerobos untuk menjadi Dewa Surga Wil Lapis Kelima. Saat dia bergerak, Bagaimana mungkin penjaga keluarga Divine Lord Realm tahap awal ini Bisa menjadi tandingannya. Itu hanya untuk mendengar jeritan sengsara tanpa henti. Seluruh jalan langsung menjadi kacau balau. Ning Tian Ping juga tidak membunuh orang. Hanya saja kaki masing-masing orang dipatahkan olehnya. Para penjaga keluarga ini berbaring di tanah, Meratap tanpa henti. Penonton di sekitarnya semua tercengang karena sok. Latar belakang apa yang dimiliki pemuda ini? Untuk benar-benar membawa sendiri Dewa Langit berlapis kelima sebagai pengikutnya. Petik 2 Lucu sekali? Takdir pemuda ini bahkan tidak masuk pangkat dan hanya sampah. Tapi sebenarnya ada Dewa Surga Lapis Kelima mengikuti di sisinya. Petik 2 Mungkin dia sendiri dan klan keluarganya tidak tahu sama sekali, kan? Datang ke kota kekaisaran cahaya ekstrim kali ini, warna aslinya mungkin akan terungkap. Petik 2 Pada saat yang sama, mereka mengagumi kekuatan Ning Tian Ping. Pemilik kios itu juga menjadi ingin tahu tentang identitas Ye Yuan. Beberapa orang diam-diam mengumpulkan esensi surgawi, mengamati takdir Ye Yuan, dan menemukan bahwa itu memang sumur kering tanpa riak, bahkan tidak bisa menggerakkan sedikitpun gelombang. Tidak memiliki peringkat. Yang mulia, apa yang harus dilakukan dengan orang ini? Ning Tian Ping bertanya dengan sangat tenang. Wajah Jian Yu sudah lama memutih. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa dia benar-benar menendang pelat logam kali ini. Anda berani menyentuh Tuan Muda ini. Tuan Muda ini adalah anggota dari keluarga Jian. Jika Anda menyentuh saya, itu naik di atas kepala keluarga Jian. Anda harus memikirkan konsekuensinya. Meskipun Jian Yu takut, memikirkan kekuatan keluarga Jian, punggungnya segera tegak. Benar saja, saat Ning Tian Ping mendengar, dia segera menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Mereka datang untuk mencari bantuan dari keluarga Jian kali ini. Jika mereka menyinggung keluarga Jian, tidak akan mudah untuk membersihkan kekacauan itu. Jian Yu mengamati ekspresi dan kata-katanya, dan segera berkata kepada Ning Tian Ping dengan sombong, Nak, kekuatanmu cukup bagus, bertahan dengan Tuan Muda ini di masa depan pasti jauh lebih menjanjikan daripada itu tidak berguna. Aku akan memberitahumu dengan sangat bertanggung jawab, anak itu hanyalah sampah yang tidak bisa masuk barisan. Petik 2 Ketika Ning Tian Ping mendengar itu, wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Jika yang mulia adalah sampah, maka semua di dunia ini adalah sisa sampah. Dia tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Bodoh, seni melihat aura Anda benar-benar kurang. Tunggu sampai Anda mengembangkannya sepenuhnya dan kemudian datang dan lihat yang mulia lagi. Anda akan tahu mengapa dia mengatakan bahwa mata Anda tidak menjadi buta. Petik 2 Saat ini, Ye Yuan berkata dengan dingin, masih menunggu apa? Patahkan kakinya dan buang dia. Berisik di tempat ini. Petik 2 Ekspresi Jian Yu sangat berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, Kamu. Kamu benar-benar berani bergerak. Anda, Anda harus memikirkan konsekuensinya dengan baik. Mereka yang menyentuh anggota keluarga Jian saya semuanya tidak memiliki hasil yang baik. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, hanya sedikit kekuatanmu yang juga cocok untuk mewakili keluarga Jian. Maka keluarga Jian benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Tian Ping, lakukan. Petik 2 Baik tuanku. Dengan perintah Ye Yuan, Ning Tian Ping tidak lagi ragu-ragu, langsung menyapu dan mematahkan kedua kaki Jian Yu dalam waktu singkat. Ark, brat, kamu akan menyesal. Ah, di jalan, terdengar jeritan melengking dan menyedihkan dari Jian Yu. Bab 1705 banding 1705. Pertarungan yang bagus. Bagus sekali. Akhirnya mengeluarkan napas busuk ini. Melampiaskan amarah ini, tapi dengan temperamen Jian Yu, dia pasti akan membalas dendam. Kakak laki-lakinya, Jian Ping, adalah anggota pavilion rahasia mendalam, kekuatannya sangat kuat. Ketika semua orang melihat kaki Jian Yu patah, mereka segera merasa sangat tenang, teriakan bravo terhubung bersama. Jian Yu ini, mereka biasanya tidak berani memprovokasi sama sekali. Dia selalu berperan sebagai tiran di beberapa jalan ini. Hari ini, seseorang akhirnya keluar untuk merawatnya. Hanya saja mereka tidak bisa menahan kekhawatiran untuk Ye Yuan. Bagaimanapun, orang-orang keluarga Jian tidak bisa dianggap enteng. Tuan, itu semua salah Xiaoran, em maaf. Anda cepat pergi. Jian Yu itu sangat kuat. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Zhang Xiaoran mendukung Zhang Haotian saat dia berkata dengan tatapan sedih. Ye Yuan tidak berbicara, tetapi berjalan di depan Zhang Haotian, dan mengambil pil obat untuk diminumnya. Tendangan tadi sangat berat. Luka Zhang Haotian tidak ringan dan sudah tidak bisa berbicara. Ye Yuan memandang Xiaoran dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin menikahi Jian Yu menjadi selir atau tidak. Zhang Xiaoran menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata dengan tatapan tegas, aku tidak akan menikah dengannya bahkan jika aku mati. Ye Yuan tersenyum dan berkata, baiklah, kita akan menunggu dia datang di sini. Petik 2. Ekspresi Zhang Xiaoran berubah dan dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak, 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 Tuan, Anda cepat pergi. Kakak laki-laki Jian Yu adalah anggota pavilion rahasia yang mendalam. Petik 2. Ye Yuan mengungkapkan sedikit kejutan ketika dia mendengar itu dan berkata sambil tersenyum, seorang anggota pavilion rahasia yang mendalam. Maka sempurna, saya baru saja akan pergi ke pavilion rahasia yang mendalam. Petik 2. Ketika orang-orang di samping mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan menggelengkan kepala secara diam-diam. Anak ini hanya pemarah. Dia benar-benar tidak tahu apa yang diwakili pavilion rahasia mendalam di kota kekaisaran cahaya ekstrim. Tuan ini, semua orang tua inilah yang menyeret Anda masuk, sungguh maaf. Anda bergegas dan pergi, Anda benar-benar tidak mampu memprovokasi pavilion rahasia yang mendalam. Paling banter, orang tua ini akan bertarung sampai mati dengan mereka. Zhang Hao Tian tiba-tiba berkata, Zhang Xiaoran ketakutan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa kulit Zhang Hao Tian kemerahan, penuh energi. Dia sebenarnya sudah benar-benar pulih. Pil obat ini juga terlalu ajaib, bukan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tetua, kakimu seharusnya terluka oleh serigala racun Flatland, kan? Zhang Hao Tian membeku, Sudah pada titik ini, dia masih punya waktu untuk merawat kakinya. Namun, dia masih menganggup dan berkata, Ya, saat itu, kami suami dan istri membawa Xiaoran yang baru lahir kembali ke kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim. Siapa yang tahu bahwa kami bertemu serigala racun Flatland di tengah jalan? Ibu Xiaoran tidak ragu-ragu memberi makan serigala dengan tubuhnya untuk menyelamatkan Xiaoran, menukar kami ayah dan anak dua orang untuk melarikan diri dengan nyawa kami. Namun, kaki lelaki tua ini masih pincang. Sai, Orang yang seharusnya mati seharusnya adalah orang tua ini, yang tahu. Petik 2 Berbicara sampai di sini, Zhang Hao Tian membangkitkan ingatan yang menyakitkan, air mata mengalir di wajah lamanya. Ayah, jangan salahkan dirimu lagi, ini bukan salahmu. Zhang Xiaoran juga menangis saat berkata, Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa pertemuan ayah dan anak ini sebenarnya sangat tragis. Namun, ini juga gambaran sebenarnya dari seniman bela diri biasa. Tidak semua orang bisa memiliki bakat dan takdir Ye Yuan yang menantang surga. Mayoritas seniman bela diri semuanya berjuang untuk bertahan di bawah. Toksisitas dari serigala racun Flatland sangat ganas dan sangat sulit dihilangkan. Karenanya, tubuh Zhang Hao Tian menua dengan sangat cepat juga. Dan kakinya juga tidak bisa tumbuh kembali karena racun. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, kalau begitu aku akan mentraktirnya untukmu. Petik 2 Zhang Hao Tian tersenyum pahit dan berkata, alasan mengapa kami ayah dan anak berada dalam keadaan yang sangat miskin adalah karena kaki lelaki tua ini. Beberapa tahun ini, lelaki tua ini telah mencari perawatan medis yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak dapat disembuhkan sama sekali. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini bukan masalah besar, hanya menusuk beberapa jarum saja sudah cukup. Petik 2 Setelah berbicara, Ye Yuan mengeluarkan satu set jarum perak dan mulai menerapkan akupuntur pada kaki Zhang Hao Tian yang terputus. Nak, jangan pamerkan keahlianmu lagi. Kaki Zhang tua, bahkan Tuan Li Xiuking tidak bisa mengobatinya, hanya dengan orang sepertimu. Petik 2 Benar-benar jangan datang dengan konsep saat membual. Jika begitu mudah, bukankah penderitaan Zhang tua selama bertahun-tahun akan sia-sia? Petik 2 Ye Yah, anak muda, sebaiknya kau cepat pergi. Untuk sementara, ketika Jian Ping datang, Anda tidak akan bisa pergi bahkan jika Anda mau. Petik 2 Ye Yuan mengatakannya dengan santai, semua orang merasa bahwa dia membual. Beberapa tahun ini, Zhang Hao Tian menghabiskan semua tabungannya untuk mencari perawatan medis, yang juga nyaris tidak berhasil mempertahankan cederanya. Meski begitu, cederanya masih terus memburuk. Tapi segera, ekspresi wajah semua orang berubah. Area kaki Zhang Hao Tian yang terputus mulai mengeluarkan darah hitam terus-menerus, mengeluarkan bau yang menyengat dan menjijikan. Api surgawi Ye Yuan muncul, benar-benar menyempurnakannya. Di bawah tatapan heran semua orang, anggota tubuh Zhang Hao Tian yang terputus benar-benar mulai tumbuh kembali. Benar-benar sembuh. Anak ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Petik 2 Benar-benar tangan ajaib yang memulihkan kehidupan. Racun yang bahkan guru Li Siu Qing tidak bisa sembuhkan, dia mengobatinya. Petik 2 Aku benar-benar tidak menyangka bahwa anak ini sebenarnya adalah seorang alkemis. Tidak heran dia akan memiliki pembangkit tenaga listrik surgawi berlapis kelima sebagai pengikut. Petik 2 Di sekeliling, orang-orang di sekitar mengeluarkan serangkaian seruan. Master Li Siu Qing sudah menjadi alkemis yang sangat terkenal di sekitar sini. Kekuatannya sangat kuat. Luka racun Zhang Hao Tian yang bahkan tidak bisa diaobati, pada dasarnya sudah menjatuhkan hukuman mati. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda tak dikenal ini benar-benar menyembuhkan Zhang Hao Tian dalam waktu singkat. Zhang Hao Tian membuka mulutnya lebar-lebar, melihat kakinya sendiri dengan tidak percaya. Sejak kembali dari guru Li Siu Qing di sana, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah berdiri di kehidupan ini. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menyembuhkan kakinya dalam waktu singkat? Ye Yuan mengambil pil obat lain, memberikannya kepada Zhang Hao Tian, dan berkata, makanlah pil detoksifikasi ini. Racun sisa di tubuh Anda akan dibersihkan cukup banyak. Anda mencoba berdiri. Petik 2 Zhang Hao Tian menerima pil obat dengan gemetar dan berusaha berdiri. Air mata membasahi wajah lamanya dan dia berkata, Estuan, Anda. Anda benar-benar dermawan sang ini. Berapa dua pil obat ini, orang tua ini? Bahkan jika orang tua ini mempertaruhkan nyawa ini, saya juga akan membayar uangnya. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, pil obat ini, anggap saja sebagai menutupi biaya ramalan sekarang. Petik 2 Siapa yang mematahkan kaki adik laki-laki saya, enyahlah keluar. Pada saat ini, suara sedingin es terdengar. Wajah semua orang berubah. Itu Jian Ping. Datang begitu cepat. Petik 2 Jian Ping juga merupakan dewa surga lapis kelima. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Petik 2 Saya mendengar bahwa garis keturunan Jian Ping sangat murni. Formula kekacauan jiwa yang mendalamnya juga dibudidayakan dengan sangat kuat. Petik 2 Kerumunan itu terbagi, seorang pemuda gagah dengan sikap gagah berani berjalan mendekat. Pemuda ini memiliki beberapa kesamaan dengan Jian Yu di glabela. Dia secara alami adalah Jian Ping. Di sampingnya, Jian Yu menggunakan kruk. Saat melihat Ye Yuan, dia meraung keras. Kakak, berandal itu. Sampah yang tidak memiliki peringkat benar-benar berani mematahkan kakiku. Kamu harus membalas dendam untukku. Aduh, sakit sekali. Petik 2 Tidak memiliki peringkat. Alis Jian Ping berkerut, menatap Ye Yuan dengan rasa ingin tahu. Bahkan tidak dapat memasuki pangkat dan benar-benar dapat berkultivasi ke alam dewa surgawi. Lebih jauh lagi, selama seseorang adalah seorang seniman bela diri, mereka kurang lebih memiliki suatu takdir. Tidak memiliki peringkat, jadi bagaimana orang ini bertahan sampai sekarang. Anggota keluarga Jian yang paling ingin tahu tentang takdir. Orang-orang yang tidak memiliki peringkat sangat jarang terlihat. Di bawah desakan rasa ingin tahunya, Jian Ping tidak bisa menahan diri untuk mengumpulkan esensi surgawi, dan melihat ke arah Ye Yuan. Bab 1706 banding 1706. Ark, mataku. Jian Ping tiba-tiba menjerit, menutupi matanya dengan tangan, dan jatuh kesakitan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang menatap dengan tercengang karena terkejut. Jian Ping datang dengan cara yang mengancam, tapi siapa sangka dia hanya melihat Ye Yuan dan kemudian pingsan. Apa ini tadi? Awalnya, Jian Yu terlihat senang. Tiba-tiba melihat Jian Ping jatuh, seluruh orangnya menjadi linglung. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa kata-kata yang dia ucapkan secara tidak sengaja membangkitkan keingin tahuan Jian Ping. Melihat seperti itu dan dia menjadi buta. BKK, ada apa denganmu? Jangan menakut-nakuti aku, kata Jian Yu dengan ekspresi kaget. Rasa sakit, mataku sakit. Jian Ping berteriak dengan tragis. Jian Yu memiliki tatapan ketakutan, sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Di sekeliling, orang-orang mengeluarkan serangkaian seruan. Apa yang terjadi? Baru saja, Jian Ping menggunakan seni penglihatan aura pada pemuda itu, kan? Petik 2 Bukankah takdirnya tidak memiliki peringkat? Bagaimana bisa Jian Ping menjadi seperti ini dalam sekejap? Petik 2 Kenapa kita baik-baik saja saat kita melihatnya? Tidak? Tunggu, aku ingat. Pemuda itu mengatakan sebelumnya bahwa seni melihat aura Jian Yu kurang, mungkinkah? Petik 2 Dia bahkan mengatakan bahwa itu karena mata Jian Yu tidak menjadi buta. Ini, petik 2 Orang-orang itu tiba-tiba terbangun. Sebelumnya, Ye Yuan mengatakan bahwa mata Jian Yu tidak buta, jadi seni penglihatan auranya masih kurang. Sekarang, Jian Ping melihat ke arah Ye Yuan dan matanya menjadi buta. Yang juga mengatakan bahwa ini bukan karena takdir pemuda ini gagal masuk pangkat, tapi karena itu terlalu kuat. Takdir macam apa yang begitu kuat? Itu setidaknya, aura kekaisaran. Semua orang sangat terkejut di dalam hati mereka. Pemuda di depan mata mereka, mungkinkah dia memiliki aura kekaisaran yang legendaris? Ye Yuan memandang Jian Yu dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kahliannya jauh lebih dalam dari milikmu, jadi. Dia menjadi buta, tapi anda, anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dibutakan. Petik 2 Seluruh tubuh Jian Yu gemetar, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Dia akhirnya mengerti sekarang apa arti kata-kata Ye Yuan sebelumnya. Dia juga akhirnya mengerti mengapa kakak tiba-tiba menjadi seperti ini. Kamu, kamu sebenarnya dari aura kekaisaran legendaris. Ini, ini tidak mungkin. Jian Yu berteriak dengan aneh. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, aku juga tidak tahu apakah itu aura kekaisaran atau bukan, karena saat ini, belum ada yang bisa memberitahuku. Petik 2 Mengenai ini, Ye Yuan juga sangat terdiam. Dia juga ingin tahu apa takdirnya. Tapi sayangnya, bahkan Jian Zhentao, eksistensi yang begitu kuat, langsung menjadi buta setelah melihatnya. Aura kekaisaran juga hanya tebakan Jian Zhentao. Ekspresi Jian Yu berubah beberapa kali. Kata-kata ini, terdengar sangat arogan. Tapi, jika itu adalah aura kekaisaran, pavilion rahasia yang mendalam akan memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Maka orang ini tidak bisa tersinggung lagi. Orang harus tahu, orang yang memiliki aura kekaisaran, tanpa ada kecelakaan, mereka semua akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang menginspirasi kekaguman di suatu wilayah. Orang-orang seperti ini, bahkan keluarga Jian harus berteman dengannya. Bagaimanapun, kota kekaisaran cahaya ekstrim hanyalah sebuah kota kekaisaran. Meskipun itu adalah wilayah keluarga Jian, yang terkuat di sini juga hanya alam dewa surgawi saja. Berteman dengan pembangkit tenaga listrik masa depan, ini juga merupakan alasan penting untuk kekuatan keluarga Jian. Karena mereka memiliki mata kebijaksanaan, yang tidak dimiliki orang lain, sehingga mereka tahu bagaimana menentukan pilihan mereka. Pada saat yang sama, anggota keluarga Jian juga sombong. Jika takdir Anda kurang, mereka bahkan tidak mau repot-repot melirik Anda. Ye Yuan perlahan berjalan di depan Jian Ping. Wajah Jian Yu berubah, dan dia berkata dengan panik, apa yang ingin kamu lakukan? Saya memperingatkan Anda, kakak laki-laki saya adalah anggota pavilion rahasia yang mendalam. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutnya, kamu benar-benar tidak bisa meninggalkan kota itu hidup-hidup. Petik 2 Ye Yuan bahkan tidak bisa diganggu untuk melihatnya. Dia berlutut dan berkata pada Jian Ping, kamu dipanggil Jian Ping, kan? Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Petik 2 Mengalami rasa sakit paling awal, Jian Ping sudah jauh lebih baik sekarang. Tapi matanya tidak bisa terbuka, meneteskan air mata darah yang sama dengan Jian Zhentao. Bagaimana mungkin dia masih belum mengerti saat ini bahwa pemuda di depannya ini adalah seseorang dengan takdir yang sangat bersemangat. Tapi orang ini membutakan matanya. Suara mendesing. Tiba-tiba, Jian Ping melancarkan serangan. Pergi ke neraka. Siapa yang ingin membuat kesepakatan denganmu? Jian Ping berkata dengan seringai mengerikan. Adegan ini terlalu mendadak, cepat sampai semua orang tidak bereaksi. Di sekelilingnya ada seruan-seruan. Tuan, hati-hati. Petik 1 Wajah Zhang Hautian dan Zhang Xiaoran menjadi pucat pasi, menangis karena terkejut. Bang! Papan lantai retak dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Serangan kekerasan dari Dewa Langit berlapis kelima, seberapa mengejutkan keributan itu. Hati setiap orang tenggelam ke dasar batu. Mereka tidak menyangka bahwa Jian Ping sebenarnya sangat lalim, untuk secara langsung memberikan pukulan mematikan. Ye Yuan dan Jian Ping terlalu dekat. Selanjutnya, perbedaan kekuatan sangat besar. Ingin menghindar hanyalah sesuatu yang mustahil. Di bawah pukulan ini, bagaimana Ye Yuan masih hidup? Hahaha, aura kentut anjing apa? Bukankah dia masih dipukuli sampai mati olehku dengan satu pukulan? Jian Ping berkata sambil tertawa buas. Ye Yuan membutakan matanya sama dengan menghancurkan masa depannya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Apalagi pria ini bahkan mematahkan kaki adik laki-lakinya. Orang seperti ini, bahkan jika dia memiliki aura kerajaan, itu juga tidak akan berhasil. Mendesah. Kasihan pemuda ini, aura kekaisaran legendaris. Petik 2 Dia ingin membela ayah dan anak Zhang Haotian, tapi dia juga tidak memikirkan betapa kuatnya pavilion rahasia yang mendalam. Petik 2 Seseorang yang melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Surga tingkat pertama benar-benar begitu dekat dengan dewa surga lapis kelima, apa itu jika tidak mendekati kematian? Petik 2 Di tengah kerumunan, beberapa orang mengeluh, beberapa orang merasa Ye Yuan terlalu berpengalaman. Kaki Zhang Xiaoran menjadi lembut, langsung duduk di tanah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuatnya tidak bisa berdiri. Matamu menderita reaksi dari Dao Surgawi. Sekalipun sudah sembuh, juga sangat sulit untuk pulih ke puncak. Tidakkah kamu ingin disembuhkan? Petik 2 Pada saat ini, di tengah-tengah debu, suara terdengar samar. Setiap orang memiliki wajah yang tercengang. Anak ini belum mati. Bagaimana ini mungkin? Jian Ping saat ini sedang tertawa keras tanpa henti. Tiba-tiba senyumnya membeku di wajahnya, ekspresi keheranan di wajahnya. Kamu, bagaimana mungkin kamu tidak mati? Jian Ping berkata dengan kaget. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu masih terlalu tidak terampil untuk ingin membunuhku. Saat ini, Anda harus bersyukur karena Anda adalah anggota pavilion rahasia yang mendalam. Jika tidak, Anda sudah menjadi orang mati. Uh, cukup omong kosong, sebaiknya kita bicarakan kesepakatan kita. Saya akan membantu Anda merawat mata Anda, tetapi Anda saudara harus bersumpah bahwa Anda tidak diizinkan untuk menemukan masalah dengan ayah dan anak Zhang Houtian lagi di masa depan. Petik 2 Seluruh tubuh Jian Ping gemetar dan dia berkata, kamu, kamu bisa menyembuhkan mataku. Ye Yuan berkata dengan dingin, saya secara alami bisa menyembuhkannya. Faktanya, saya masih memiliki tujuan untuk datang ke kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim kali ini. Ini untuk membantu Jian Zentao, penatua Jian, merawat matanya. Petik 2 Jian Ping gemetar lagi dan berkata dengan tidak percaya, mata tetua Jian, mungkinkah karena dia menggunakan seni melihat aura padamu? Ye Yuan menganggup dan berkata, itu benar. Transaksi ini, apakah Anda setuju? Petik 2 Hati Jian Ping terkejut sampai tidak bisa lebih besar lagi. Penatua Jian menjawab undangan dari Riverloop Capital City untuk yang terakhir kali dan pergi menjadi tuan rumah lelang. Setelah kembali, matanya menjadi buta. Hingga saat ini, belum juga sembuh. Tetapi Jian Ping tidak pernah berpikir bahwa penatua Jian sebenarnya dibutakan dengan melihat Ye Yuan. Bab 1707 banding 1707. Jian Ping secara alami tidak punya alasan untuk mengatakan tidak. Meskipun Jian Yu sangat enggan, dia juga tahu bahwa mata kakak sangat penting. Karena tidak berdaya, dia hanya bisa bersumpah demi Dao Surgawi. Mengenai ini, Zhang Houtian sangat gelisah. Menarik putrinya Zhang Xiaoran, mereka berlutut di depan Ye Yuan dengan suara gedebuk. Orang tua ini, orang tua ini berlutut di terima kasih atas berkah tuan yang dilahirkan kembali. Ye Yuan buru-buru membantu ayah dan anak Zhang Houtian dan berkata sambil tersenyum, Elder terlalu sopan. Xiaoran patuh dan bijaksana, sayang sekali dicemari oleh orang jahat. Ini hanya masalah mengangkat jari. Elder, tidak perlu mengingatnya. Namun, keterampilan ramalan Anda memang mahir. Ini sebenarnya semua jadi kenyataan. Huhu. Petik 2. Zhang Houtian tersipu malu. Dia juga tidak menyangka bahwa masalah Ye Yuan sebenarnya dijawab olehnya. Zhang Houtian adalah anggota nama keluarga eksternal keluarga Jian, garis keturunannya sangat tipis. Tapi ramalannya memang sangat akurat. Sebaliknya, Jian Yu mendengarkan di samping sampai wajahnya berubah menjadi hijau. Apa yang dinodai oleh orang jahat? Hei, apa kamu tahu bagaimana berbicara bahasa manusia atau tidak? Ada apa dengan kalimat yang dicemarkan oleh orang jahat itu? Jian Yu berkata dengan sangat marah. Ye Yuan berbalik untuk melihat dia dan berkata sambil tersenyum, mengatakan bahwa Anda orang jahat, Anda bertanya apakah mereka keberatan. Ekspresi Jian Yu berubah. Menyapu pandangannya, dia menemukan bahwa semua orang memiliki pandangan yang menyetujui dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, melihat apa. Teruslah melihat dan bola matamu akan terkelupas. Petik 2. Ekspresi semua orang berubah sedikit, menahan diri. Of. Zhang Xiaoran tidak bisa menahan diri dan segera tertawa. Mengoceh untuk apa? Masih belum merawat mataku. Jian Ping berkata dengan ekspresi kesal. Juga kakiku. Jian Yu menambahkan. Ukulan Ning Tian Ping sangat berat. Secara alami tidak mungkin membiarkan Jian Yu pulih menggunakan esensi surgawi. Ye Yuan berkata dengan dingin, kakimu tidak cocok. Petik 2. Jian Yu berkata dengan marah, kamu. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, tempat ini tidak nyaman, kamu membawaku ke pavilion rahasia yang mendalam. Bagus, saya ingin pergi dan menemui penatua Jian. Petik 2. Jian Ping mendengus dingin dan langsung berbalik dan pergi. Ye Yuan membawa Ning Tian Ping dan mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, beberapa orang tiba di istana yang sangat megah. Pavilion rahasia mendalam, ketiga kata ini tertulis di atasnya. Deken Jian, ada apa denganmu? Ketika penjaga melihat Jian Ping meneteskan air mata darah, dia tidak bisa menahan diri untuk menyambut dengan wajah pucat karena ketakutan. Jian Ping melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada. Bawa kami ke aula belakang, dia akan memanjakan mata saya. Petik 2. Penjaga itu buru-buru menjawab dan membawa Ye Yuan dan yang lainnya ke aula belakang. Memasuki aula samping, Jian Ping menginstruksikan, kamu pergi dan jaga di luar, jangan biarkan orang mengganggu kami. Iya, penjaga itu menjawab dan segera keluar. Cepat lakukan. Saya memperingatkan Anda, jika ada penyakit tersembunyi tertinggal di mata saya, saya akan membuat Anda mati dengan sangat mengerikan. Jangan lupa, tempat ini adalah pavilion rahasia yang mendalam. Jian Ping berkata dengan suara dingin. Ye Yuan berkata dengan dingin, tenang, Ye ini tidak pernah gagal saat bergerak sebelumnya. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan jarum perak dan memasukkan jarum di sekitar mata Jian Ping. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Ye Yuan berkata dengan dingin, buka matamu. Kelopak mata Jian Ping bergerak-gerak dan membuka kedua matanya dengan agak gugup. Memang, dia bisa melihat. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Keterampilan medis pang ini benar-benar luar biasa, untuk benar-benar dapat menyembuhkan reaksi dari Dao Surgawi. Orang harus tahu, mata Jian Zhentau telah dibutakan selama hampir 200 tahun dan tidak ada yang bisa mengobatinya. Anak ini benar-benar bisa menyembuhkannya. Kakak, kamu, kamu bisa lihat, Jian Yu bertanya dengan agak gelisah. Jika mata kakak buta, dia pasti akan kehilangan posisinya di pavilion rahasia yang mendalam. Kemudian dia juga akan kehilangan ketergantungan terbesarnya. Jian Ping menganggupkan kepalanya dan berkata, bisa melihat. Selesai berbicara, dia mencoba untuk memutar formula chaos spirit yang mendalam dan melihat ke arah Jian Yu. Benar saja, dia melihat aura berwarna oranya samar. Kali ini, dia tidak berani melihat Ye Yuan lagi. Anak ini terlalu jahat. Namun, adik laki-lakinya ini benar-benar tidak berguna. Menumpuk di atas begitu banyak sumber daya dan dia masihlah dewa surgawi tingkat pertama. Takdir Jingga, prestasinya di masa hidupnya pun akan seperti ini. Bisa melihat, Jian Ping menganggup dan berkata. Jian Yu berkata dengan ekspresi gembira, benar-benar bisa melihat. Tak tahu kalau bocah ini benar-benar punya kemampuan. Petik 2. Jian Ping menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, dia mampu, tapi semua masuk untukku. Bang. Sekelompok besar orang mendobrak pintu dan masuk, langsung menghalangi Ye Yuan dua orang di aula samping ini. Orang-orang ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik di Fine Lord Realm tingkat menengah. Jian Ping memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyuman dingin, Pang, kamu tidak akan benar-benar berpikir bahwa aku akan melepaskanmu. Bukan. Tuan muda ini tidak bisa menemukan masalah dengan mereka berdua, tapi kamu harus mati. Petik 2. Ternyata ketika dia masuk sekarang, Jian Ping diam-diam memberi isyarat kepada penjaga itu dan menyuruhnya memanggil orang. Ketika Jian Yu melihat adegan ini, dia berteriak dengan semangat, Hahaha, kakak, bunuh dia. Bunuh dia. Orang ini terlalu sombong. Pang, kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri bahkan jika kamu menumbuhkan sayap, kan? Petik 2. Ye Yuan memandang Jian Ping dan berkata dengan dingin, Jian Ping, jika kamu membunuhku, tidak ada yang akan merawat mata penatua Jian lagi. Petik 2. Jian Ping mencibir dan berkata, Penatua Jian. Oh, mata lelaki tua tak berguna itu sudah buta. Apakah anda pikir dia masih bisa menjadi sesepuh pavilion rahasia yang mendalam? Lagi pula, Hehe, kamu mungkin tidak tahu, tapi tua itu berselisih dengan kakak laki-laki tertua saya. Saya sangat menantikan untuk melihat matanya tidak menjadi lebih baik. Petik 2. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa Jian Zentao sebenarnya sudah kehilangan kekuatan sekarang karena satu pandangan itu. Selain itu, dia bahkan memiliki hubungan yang sangat buruk dengan kakak laki-laki tertua Jian Ping. Sepertinya perebutan kekuasaan itu sama di mana-mana. Sama seperti pertarungan antara kepala penatua Menara Pil dan penatua kedua saat itu, itu berlangsung selama beberapa puluh ribu tahun. Pavillion rahasia yang mendalam ini tampaknya menjadi tempat yang melampaui keduniawian, tetapi juga tidak dapat melampaui konvensi. Tempat dengan orang pasti ada konflik, itu memang benar. Haha, nak, apa kamu merasa putus asa sekarang? Berlututlah dan mohon padaku, mungkin, aku masih bisa membiarkanmu hidup. Jian Ping tertawa sembrono saat dia berkata. Baru saja, di jalanan, kedua bersaudara itu kehilangan banyak wajah. Sekarang, tidak mendapatkan kembali tanah apapun, di mana wajahnya akan diletakkan. Ning Tian Ping memiliki ekspresi mengejek di wajahnya dan tidak bermaksud khawatir sama sekali. Dia tahu bahwa yang mulia pasti tidak akan tanpa kemungkinan dan datang begitu saja dengan sembrono. Benar saja, Ye Yuan memandang Jian Ping dengan sangat tenang dan berkata dengan dingin, baiklah, saya mengerti. Selanjutnya, kita bisa membahas transaksi lain. Petik 2 Jian Ping terkejut, setelah itu, tertawa keras sambil berkata, masih membuat kesepakatan dengan ayahmu. Apakah kamu bodoh? Sekarang, apa yang masih bisa kamu gunakan untuk membuat kesepakatan denganku? Petik 2 Ye Yuan berkata, lupa memberitahumu, tapi sebelum menerapkan aku puntur padamu, aku hanya menggunakannya untuk mengeluarkan darah Zhang Haotian. Dan dia, menderita racun serigala racun Flatland bertahun-tahun yang lalu. Sampai saat ini, dia tidak dapat menyingkirkannya. Tadi, saya pergi dengan terburu-buru dan lupa membersihkan sisa racun di jarum. Uh, tidak apa-apa, kamu bisa melakukannya. Bagaimanapun, sisa racun di jarum tidak banyak, Anda tidak boleh mati. Paling-paling, itu hanya akan seperti Zhang Haotian, menua sedikit lebih cepat, itu saja. Selain itu, meskipun mata Anda baik-baik saja saat ini, sulit untuk menjamin bahwa mereka akan baik-baik saja di masa mendatang. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan sangat tenang, tapi ekspresi Jianping menjadi semakin jelek. Bab 1708 banding 1708. Huh, apakah Anda pikir Anda bisa menakut-nakuti saya dengan beberapa kata? Kata Jianping dengan ekspresi muram. Tidak tahu mengapa, setelah Ye Yuan mengatakan ini, matanya benar-benar mulai sedikit gatal. Tidak tahu apakah itu efek psikologis atau tidak. Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, apakah kau tidak tahu bahwa orang yang paling tidak bisa tersinggung adalah alkemis? Aku bisa merawatmu, jadi wajar saja, aku juga bisa menyembuhkanmu sampai mati. Petik 2 Di sampingnya, Jian Yu tiba-tiba berkata dengan agak gugup, kakak, Zhang Haotian memang diracuni oleh racun serigala racun Flatland. Tapi aku baru saja melihat anggota tubuhnya yang terpenggal benar-benar menyesal. Itu, ini harus nyata. Petik 2 Ekspresi Jian Ping berubah. Matanya menjadi semakin gatal tak tertahankan, dan dia tidak bisa menahan untuk menggosoknya dua kali. Ye Yuan tersenyum saat melihat situasinya dan berkata, sekarang, bisakah kita membahas transaksi selanjutnya? Wajah Jian Ping menunduk dan dia berkata, apa yang kamu inginkan? Ye Yuan berkata dengan dingin, bawalah aku untuk bertemu penatua Jian. Ekspresi Jian Ping suram sampai hampir meneteskan air. Anak ini hanya membuat orang gila. Anda jelas sudah memojokkannya, namun, Anda harus digigit olehnya. Dia sebenarnya masih harus bergantung pada belas kasihannya di sarangnya sendiri. Nafas busuk yang menumpuk di hatinya ini benar-benar membuat orang tidak nyaman. Tapi dia tidak punya pilihan selain menahannya. Racun The Flatland Poison Wolf terkenal karena merasuki tulang, membuat orang-orang kewalahan. Itu paling menyiksa orang. Selain itu, sangat sulit untuk dihilangkan. Area matanya diracuni. Di masa depan, kemungkinan besar dia akan menjadi orang buta lagi. Ye Yuan bisa membersihkan racun, dia sama sekali tidak meragukannya. Dia bahkan bisa menyembuhkan reaksi surga Widao, jadi sedikit racun ini secara alami bukan apa-apa. Tapi membawanya pergi menemui Jian Zhentau seperti ini, dia juga tidak rela di dalam hatinya. Benar-benar keputusan yang menyakitkan. Akhirnya, Jian Ping mengertakan gigi dan berkata, anggap dirimu kejam. Jian Ping membawa Ye Yuan ke sebuah rumah yang sangat kecil dan berkata dengan suara serius, ini dia. Ye Yuan melihat rumah ini dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit tertegun. Dewa surgawi surga sembilan lapis, ke kota kekaisaran, status mereka sangat tinggi. Namun, Jian Zhentau sebenarnya tinggal di rumah sekecil itu. Itu sangat buruk. Tampak seperti beberapa tahun ini, Jian Zhentau mungkin menderita sedikit pengucilan. Ye Yuan berjalan ke pintu, mengumpulkan esensi surgawi, dan berkata dengan suara yang jelas, Junior Ye Yuan, minta pertemuan dengan senior Jian Zhentau. Petik 2. Tak lama kemudian, suara tua datang dari dalam. Huhu, aku penasaran siapa itu. Ternyata itu teman kecil Ye Yuan. Silakan masuk. Jelas, Jian Zhentau juga berpikir lama sebelum mengingat siapa Ye Yuan. Yang sedikit mengejutkan Ye Yuan adalah bahwa Jian Zhentau tidak memiliki sedikitpun kebencian dalam suaranya, seolah-olah dia adalah seorang teman lama yang belum pernah dia temui selama bertahun-tahun. Orang harus tahu, Jian Zhentau berakhir dalam keadaan menyedihkan itu sepenuhnya berkat Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan tidak melakukan apa-apa, berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar bisa melepaskannya. Jika itu orang lain, mereka kemungkinan besar akan menyalahkan ini pada mereka. Ye Yuan tidak berpikir bahwa Jian Zhentau sebenarnya berpikiran terbuka. Sekarang, kamu bisa menyingkirkan racunnya untukku, kan? Jian Ping berkata dengan suara dingin. Ye Yuan dengan santai membuang pil obat dan berkata dengan dingin, ambil dan makan. Petik 2 Jian Ping menerima pil obat dan berkata dengan suara dingin, atas dasar apa saya harus mempercayai Anda. Ye Yuan berkata, Apa menurutmu semua orang di dunia ini tidak tahu malu sepertimu? Jika Anda tidak percaya, secara alami Anda dapat menemukan seseorang yang lebih berkualitas. Petik 2 Saat dia berkata, Ye Yuan hendak mendorong pintu dan masuk. Tepat pada saat ini, sedikit cahaya dingin melintas di mata Jian Ping dan dia tiba-tiba meluncurkan serangan. Serangan diam-diam lagi. Telapak tangan ini secepat kilat. Jian Ping meletus dengan kekuatan penuhnya, ingin membunuh Ye Yuan dengan satu telapak tangan. Segel Nirvana Yang menjawabnya adalah seni segel yang kuat. Unggung Ye Yuan sepertinya telah tumbuh mata, tiba-tiba membuka segel. Gemuruh. Gemuruh besar menyebar. Seluruh orang Jian Ping terbang ke belakang, memuntahkan seteguk darah segar dengan batuk. Dia menatap Ye Yuan, matanya penuh dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin Dewa Surga Lapis Kedua mengirimnya terbang dengan satu tanda segel? Setelah bertahun-tahun, Ye Yuan mengeluarkan Dewa yang tahu berapa banyak pil obat dan akhirnya dengan paksa mendorong wilayahnya ke alam surgawi-surgawi lapis kedua. Kekuatannya saat ini sudah bisa menyaingi Dewa Surgawi Lapis Kelima dan tidak jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Saat segel Nirvana muncul, siapa yang bisa bersaing? Kengganan Jian Ping di dalam hatinya, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak memahaminya? Dia telah lama melindungi Jian Ping. Segel Nirvana pada telapak tangan biasa Jian Ping, tanpa ketegangan apapun. Mustahil. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Jian Ping berkata dengan tidak percaya. Ye Yuan memandang Jian Ping dengan dingin dan berkata, Aku mengatakannya sebelumnya, jika kamu bukan anggota pavilion rahasia yang mendalam, kamu sudah lama menjadi orang mati. Apa menurutmu aku akan sangat sabar menghadapi sampah sepertimu? Enyah. Jian Ping merangkak berdiri, menggertakkan giginya karena kebencian saat dia melihat ke arah Ye Yuan dan berkata, Pang, tunggu saja aku. Menentang saya, Jian Ping, Anda akan segera mengetahui hasilnya. Petik 2. Selesai berbicara, Jian Ping mencengkeram lukanya dan melarikan diri. Melihat adegan ini, alis Ye Yuan berkerut. Ning Tian Ping juga mengerutkan kening dan berkata, Yang mulia, latar belakang Jian Ping ini dalam, saya khawatir. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tahu bahwa Jian Ping memiliki latar belakang yang dalam. Jika tidak, dengan amarahnya, dia akan lama membunuhnya. Tetapi dalam perjalanan ini, dia meminta bantuan dari pavilion rahasia yang mendalam. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia tidak ingin berselisih dengan pihak lain. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ketika tentara datang, gunakan seorang jenderal untuk menahan mereka. Saat air naik, gunakan kotoran untuk menahannya kembali. Masuk. Petik 2. Mendorong pintu dan masuk, rumah itu tidak besar. Tapi Ye Yuan sepertinya telah memasuki sebuah peternakan kecil. Di dalam pekarangan kecil, bunga dan tanaman ditanam di mana-mana, menyegarkan dan menyenangkan. Seorang pria tua sedang membersihkan gulma. Di kota yang rame ini, sebenarnya ada perasaan kewaspadaan yang menenangkan, seperti awan tanpa tempat tinggal tetap. Orang tua ini secara alami adalah Jian Zhentao. Tidak bertemu selama 200 tahun, apakah teman kecil Ye Yuan baik-baik saja? Jian Zhentao meletakkan cangkulnya dan berkata pada Ye Yuan sambil tersenyum. Hanya saja sepasang mata itu masih tertutup rapat. Dia sedikit heran di dalam hatinya. Dia bisa dengan jelas merasakan aura dua orang. Salah satunya adalah Dewa Surga Lapis Kelima, yang lainnya. Dia sebenarnya tidak bisa melihat. Seolah-olah, itu adalah hamparan kekacauan. Esensi surgawi begelombang di luar sekarang, dia jelas merasakannya juga. Itu adalah pertarungan antara dua Dewa Surga yang berlapis kelima. Tidak peduli seberapa bagus bakat Ye Yuan, itu juga tidak mungkin untuk menjadi pertandingan Dewa Surga lapis kelima saat ini. Makanya, dia juga tidak memperhatikan. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, Junior tidak melakukannya dengan baik. Bukankah saya datang untuk meminta bantuan dari senior? Petik 2 Jian Zhentao agak terkejut saat dia berkata, Oh, apa masalahnya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Masalah saya tidak terburu-buru. Sebaliknya, hari-hari senior dan dunia lain yang menganggur membuat Ye Yuan sangat terkejut. Petik 2 Jian Zhentao mengelus jenggotnya dan tersenyum sambil berkata, Apakah Anda merasa bahwa orang tua ini harus putus asa dan menjalani kehidupan yang menyedihkan sekarang, menunggu untuk mati? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Huhu, Ye Yuan lah yang menilai dengan ukuran orang kecil. Pikiran senior yang luas sangat luas, Ye Yuan mengagumi. Petik 2 Jian Zhentao tersenyum dan berkata, Apa yang kamu katakan juga benar. Kedua mata kami memiliki arti yang luar biasa bagi anggota keluarga Jian kami. Kehilangan kedua mata sama dengan melelahkan masa depan kita. Tetapi kemudian, lelaki tua ini secara bertahap memikirkan semuanya. Oleh karena itu, saya menjalani kehidupan tertutup semacam ini. Saat ini, saya secara bertahap memahami sesuatu. Petik 2 Alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata dengan terkejut, Senior sebenarnya. Menyentuh ambang alam dewa surgawi. Jian Zhentao menganggup dan tersenyum sambil berkata, Beberapa tahun ini, saya memang memiliki pemahaman. Tetapi untuk berbicara tentang menerobos, saya sepertinya masih membutuhkan lebih banyak waktu. Petik 2 Bab 1709 melindungi rahasia surga. Huhu, sepertinya Junior datang tepat waktu. Beruntung Senior belum menerobos. Jika tidak, reaksi dari dao surgawi akan membuat matamu lebih serius dan aku tidak akan berdaya untuk melakukan apapun juga, Ye Yuan tersenyum dan berkata. Seluruh tubuh Jian Zhentao gemetar dan dia berkata, A apa maksudmu? Ye Yuan berkata, Datang kali ini, pertama-tama meminta bantuan dari senior. Kedua, secara alami membantu senior merawat mata anda juga. Petik 2 Jian Zhentao berkata dengan heran, Maksudmu, mata orang tua ini sebenarnya masih memiliki harapan untuk memulihkan penglihatannya. Reaksi Heavenly Dao adalah hukuman Heavenly Dao kepada seniman bela diri. Secara alami tidak mungkin untuk sembuh dengan mudah. Jian Zhentao sudah lama melepaskan harapan, jadi seluruh orangnya menjadi berpikiran terbuka juga. Itu juga karena inilah pikirannya menjadi diterangi dan menyentuh lapisan Dao surgawi yang cepat berlalu dan sebagai gantinya. Awalnya, dengan bakat Jian Zhentao, sangat sulit untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Tapi sekarang, Ye Yuan memberitahunya bahwa matanya memiliki harapan untuk memulihkan penglihatan lagi. Ini membuat jantungnya yang tidak bergerak panjang menimbulkan riak sekali lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Terakhir kali, di Riverloop Capital City, Ye Yuan tidak tahu apakah aku bisa menembus ke peringkat 4 atau tidak. Esensi ketuhanan saya tidak cukup untuk mendukung penerapan aku puntur. Jadi saya tidak menyebutkannya kepada senior. Petik 2 Jian Zhentao berkata dengan bersemangat, Kalau begitu, kamu sudah menerobos sekarang. Pantas saja, saat aku merasakan oramu agak berbeda. Saya benar-benar tidak mengharapkannya. Benar-benar tidak mengharapkannya. Mata lelaki tua ini sebenarnya masih memiliki harapan untuk melihat cahaya itu lagi. Petik 2 Kekuatan Jian Zhentao jauh lebih kuat dari Jian Ping. Jadi serangan baliknya secara alami jauh lebih parah daripada Jian Ping. Bahkan jika itu adalah Ye Yuan, dia harus melalui banyak masalah sebelum dia membiarkan Jian Zhentao melihat cahaya itu lagi. Ketika Jian Zhentao membuka matanya, bola matanya kembali bersemangat sekali lagi. Semuanya kembali ke masa lalu. Jian Zhentao memandang Ye Yuan dengan penuh syukur dan berkata, 200 tahun ini, orang tua ini berpikir bahwa saya sudah lama merasa nyaman. Tidak menyangka, ketika hari ini tiba, lelaki tua ini masih belum bisa tenang. Teman kecil Ye Yuan, terima kasih. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Senior terlalu serius. Matamu awalnya karena Ye Yuan. Bagaimana Ye Yuan bisa melihat dengan tangan terlipat? Petik 2 Jian Zhentao menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang tua ini melihatmu dengan seni penglihatan aura, itulah masalah orang tua ini, bagaimana bisa disalahkan padamu? Tidak ada logika seperti itu. Oh, benar, untuk apa kau menemukan orang tua ini? Petik 2 Menyebutkan ini, Ye Yuan mengendalikan ekspresinya dan menjadi serius. Ye Yuan mengatakan tujuan perjalanannya, tetapi alis Jian Zhentao menjadi satu. Ketika Ye Yuan melihat ekspresi Jian Zhentao, dia tidak bisa menahan firasat-firasat di hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Senior, apakah ada kesulitan di sini? Jian Zhentao tersenyum pahit dan berkata, Ayo, orang tua ini akan menjadi dewa untukmu. Anda akan mengerti. Petik 2 Ye Yuan terlihat bingung. Itu hanya untuk melihat Jian Zhentao mengambil beberapa koin tembaga. Koin tembaga ini secara alami bukanlah barang biasa, tetapi dibuat dengan bahan khusus. Ye Yuan melihat ke atas, mereka sebenarnya adalah satu set harta mistik tuan surgawi. Jian Zhentao perlahan mengumpulkan formula kekacauan roh yang mendalam dan menyuntikkan esensi surgawi ke dalam koin tembaga. Segera, serangkaian uap padat menggulung ke atas. Seluruh rumah dipenuhi dengan aura misterius. Ye Yuan diam-diam khawatir. Aksi Jian Zhentao memang luar biasa. Ramalan Zhang Haotian dianggap sudah cukup bagus. Tetapi di depan Jian Zhentao, itu sama sekali tidak cukup untuk dilihat. Namun, ketika Ye Yuan melihat situasi ini, dia juga samar-samar menantikannya, berharap Jian Zhentao dapat membantunya menemukan berita liar mereka. Namun, hasilnya ternyata bertentangan dengan harapannya. Retak. Uh huar. Tepat pada saat ini, suara renyah bergema. Beberapa koin tembaga itu benar-benar langsung patah. Sementara Jian Zhentao sendiri memuntahkan seteguk besar darah, mewarnai dadanya menjadi merah. Ekspresi Ye Yuan berubah drastis dan dia buru-buru naik untuk mendukung Jian Zhentao dan berkata, Senior, ini. Apa yang terjadi? Jian Zhentao melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dia berkata dengan senyum pahit, Benar saja, seperti yang saya duga. Ekspresi Ye Yuan sangat buruk saat dia berkata, Senior, apa yang terjadi? Jian Zhentao berkata, Semakin bersemangat takdir seseorang, semakin tinggi kebutuhan orang yang melakukan ramalan juga. Teman kecil Ye Yuan, takdirmu terlalu meriah. Sangat mungkin aura kekaisaran legendaris. Segala sesuatu tentang Anda adalah misteri. Takdir Anda melindungi rahasia surga, tidak ada cara untuk membongkarnya sama sekali. Kalau tidak, lelaki tua ini juga tidak akan menerima serangan balik dari dao surgawi dengan satu pandangan. Ramalan ini secara alami juga memiliki prinsip yang sama. Petik 2 Hati Ye Yuan jatuh dengan keras ke dasar batu. Jika sudah seperti ini, di lautan wajah, kemana dia harus pergi mencari orang? Emosi yang disebut keputusasaan muncul di hati Ye Yuan. Senior, ini, mungkinkah tidak ada cara lain? Ye Yuan berkata dengan enggan. Jian Zhentao berkata, Situasi Anda, mungkin hanya ada mengundang Tuan Pavilion untuk mengambil tindakan secara pribadi. Hanya saja. Petik 2 Ye Yuan sangat gembira saat mendengar itu dan berkata, Senior, dapatkah Tuan Pavilion menolongnya? Jian Zhentao menganggup dan berkata, metode budidaya Pavilion Lord memahami misteri keberuntungan. Pencapaiannya dalam kebesaran sangat tercapai. Jika dia mau mengambil tindakan, masih ada harapan. Petik 2 Ye Yuan sangat gembira dan berkata, Selama saya bisa mengundang Tuan Pavilion untuk mengambil tindakan, Ye Yuan bersedia membayar berapapun harganya. Petik 2 Jian Zhentao perlahan menganggup dan berkata, lupakan, saya akan pergi dan mencobanya. Petik 2 Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih banyak, Senior. Aku akan membantumu merawat lukamu dulu. Petik 2 Terhadap Jian Zhentao, Ye Yuan masih sangat bersyukur di dalam hatinya. Baru saja, Jian Zhentao jelas sudah lama mengharapkan hasilnya, tetapi dia takut dia akan merasa bahwa dia sedang menyikatnya, dan masih membantunya menjadi dewa. Pada akhirnya, bahkan harta mistik Tuan Dewa rusak, dan dia bahkan menderita luka-luka. Persahabatan ini, Ye Yuan tidak punya pilihan selain menerimanya. Mengobati Jian Zhentao, dia membawa Ye Yuan ke pavilion rahasia yang mendalam. Ketika orang-orang melihat Jian Zhentao, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Ini, bukankah ini penatua Jian Zhentao? Matanya benar-benar sudah sembuh. Petik 2 Sungguh tak terbayangkan, penderitaan serangan Heavenly Dao dan sudah menjadi lumpuh. Siapa yang begitu tangguh, hingga mampu menyembuhkan matanya. Petik 2 Hehehe, ada sesuatu yang layak untuk ditonton sekarang. Penatua Jian Zhentao kembali dengan mendominasi, pavilion rahasia yang mendalam akan hidup kembali. Petik 2 Karena kedua mata Jian Zhentao sudah lumpuh dan dia pasti akan menjadi lumpuh, itulah mengapa dia akan pergi dan hidup dalam pengasingan. Tidak dapat menggunakan seni melihat aura setara dengan orang cacat di pavilion rahasia yang mendalam. Jian Zhentao, untuk apakah kau datang ke pavilion rahasia mendalam? MN Matamu Bisa melihat Petik 2 Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan, menghalangi jalan tiga orang itu. Tetapi ketika dia melihat bahwa mata Jian Zhentao benar-benar melihat kembali, dia menjadi pucat karena ketakutan. Jian Zhentao melihat kedatangannya dan berkata dengan senyum dingin, Ya, Jian Saoning. Anda sangat kecewa, bukan? Petik 2 Jelas, keduanya berhubungan sangat buruk. Saat itu, ketika Jian Zhentao menjadi buta, Jian Saoning melakukan yang terbaik untuk menekan dan memerasnya keluar dari asosiasi tetua. Sekarang, Jian Zhentao benar-benar kembali dengan mendominasi, Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Ekspresi Jian Saoning berubah, dan dia berkata sambil mendengus dingin, Apakah kamu melupakan aturan pavilion rahasia yang mendalam? Apa masalahnya membawa dua orang asing ke sini? Petik 2 Kakak senior, tepat pada saat ini, suara lain terdengar. Ye Yuan menoleh untuk melihat, siapa kalau bukan Jian Ping. Sungguh, musuh bertemu di jalan yang sempit. Bab 1710 banding 1710. Saat Jian Ping melihat Ye Yuan, dia berkata dengan senyum dingin, itu kamu. He he, musuh benar-benar bertemu di jalan yang sempit. Petik 2 Alis Jian Saoning berkerut dan dia berkata, Saudara muda, kamu saling kenal. Jian Ping tersenyum dan berkata, lebih dari sekedar mengenal satu sama lain. He he, mataku hampir dibutakan oleh anak ini. Kakak tertua, tidak peduli untuk apa ini di sini, jangan setuju dengan apa yang dia inginkan. Petik 2 Jian Saoning terkekeh dan berkata, itu pasti, masih perlu kakak muda untuk mengatakan. Wajah Ye Yuan menjadi dingin, matanya saat melihat Jian Ping penuh kedinginan. Orang ini mencari kematian sampai akhir. Jika jejak harapan terakhir, dia mendapatkan berita liar terputus, bahkan jika menyinggung seluruh kota kekaisaran cahaya ekstrim, dia juga harus membunuh orang ini. Dilihat oleh Ye Yuan seperti ini, tidak hanya Jian Ping tidak memiliki sedikitpun kesadaran, dia malah memiliki tampilan yang provokatif saat dia berkata, Bocah, apakah kamu sangat marah sekarang? He he, itu tidak berguna, ini adalah hasil dari menyinggung tuan muda ini. Petik 2 Wajah Jian Zentao jatuh dan dia berkata, Minggir, aku akan meminta audiensi dengan Pavilion Lord. Jian Saoning mencibir ketika mendengar itu dan berkata, Jian Zentao, jangan lupakan identitasmu. Anda bukan lagi sesepuh Pavilion Rahasia mendalam saat ini, hak apa yang Anda miliki untuk pergi dan bertemu Pavilion Lord. Petik 2 Wajah Jian Zentao jatuh dan dia berkata, orang tua ini bukan seorang tetua, tapi juga tidak mundur dari Pavilion Rahasia yang mendalam. Jian Saoning, jika kamu berani menghalangi jalanku, maka kamu dan aku akan bertempur hari ini. Petik 2 Jian Saoning tertawa keras dan berkata, kalau begitu bertengkar, apakah aku takut padamu? Jian Ping tersenyum dingin dan berkata, Jian Zentao, kamu adalah musuh terkalahkan kakakku yang tertua. Memelihara bunga dan rumputan selama 200 tahun, mengapa? Membentengi ambisi anda. Petik 2 Jian Zentao mengabaikan Jian Ping dan memandang Jian Saoning saat dia berkata, apakah kamu menyerah atau tidak? Tidak memberi jalan, bisakah kamu melakukan apapun padaku? Jian Saoning berkata dengan tatapan menghina. Jian Zentao mendengus dingin dan tiba-tiba menepuk telapak tangan. Jian Saoning tertawa dingin dan langsung menemuinya. Kedua orang itu langsung bentrok. Heh, ini juga terlalu cepat. Penatua Jian Zentao baru saja kembali dan telah berperang dengan Penatua Jian Saoning. Petik 2 Tapi Penatua Zentao sama sekali bukan tandingan Penatua Saoning, ini mengundang penghinaan. Dia melakukannya untuk anak itu, kan? Ingin tahu siapa dia, untuk benar-benar membela dia seperti ini. Petik 2 Pertarungan antara dua tetua yang hebat langsung menarik banyak orang untuk mengepung dan menonton. Tetapi semua orang tidak terlalu optimis tentang Jian Zentao. Bagaimanapun, kedua orang itu telah bertukar pukulan di masa lalu, Jian Zentao memiliki lebih sedikit kemenangan dan lebih banyak kerugian. Tetapi segera, semua orang menemukan sesuatu yang salah. Aura Jian Zentao saat ini terus meningkat. Saat mereka mulai, Jian Saoning menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Jian Zentao ini sepertinya berbeda dari di masa lalu. Bang! Tiba-tiba, Jian Zentao memukul telapak tangan, langsung meledakkan Jian Saoning. Laut esensi Jian Saoning bergejolak, melihat Jian Zentao dengan ekspresi jijik saat dia berkata, Kamu. Kamu benar-benar menyentuh ambang itu. Jian Zentao berkata dengan dingin, saya masih perlu berterima kasih. Jika bukan karena Anda menendang saya keluar dari pavilion rahasia yang mendalam, saya mungkin juga hanya akan menjadi dewa surga berlapis sembilan dalam hidup ini, bukan? Untuk benar-benar membicarakannya, teman kecil Ye Yuan, sumber masalah ini masih ada pada Anda. Memikirkannya sekarang, teman kecil Ye Yuan memiliki kekayaan yang dalam, saya mendapat manfaat dari cahayamu. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior yang nasibnya harus seperti itu. Bagaimana kredit Ye Yuan? Petik 2 Jian Zentao menggelengkan kepalanya dan berkata, anggota keluarga Jian saya paling percaya pada takdir seperti ini. Kekuatan saya lemah dan tidak bisa melihat tembus pandang, tapi saya juga bisa menebak sebagian darinya. Baiklah, ayo pergi. Petik 2 Ekspresi Jian Saoning sangat jelek saat dia berkata dengan marah, Jian Zentao. Jangan berani-berani. Petik 2 Jian Zentao membawa Ye Yuan dan berjalan melewati dari samping, bahkan tidak mau meliriknya. Tanpa peringatan, aura mengerikan turun dari langit. Uh, work! Tiga orang Ye Yuan mirip dengan disambar petir, langsung memuntahkan seteguk darah segar. Pembangkit tenaga dewa surgawi, wajah Ye Yuan berubah dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Jelas, pembangkit tenaga dewa surgawi ini tidak ramah. Di depan, sesosok tubuh perlahan keluar, menatap seperti kilat. Saat Jian Saoning dan Jian Ping melihat, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, Tuhan. Ekspresi Jian Zentao juga berubah dan dia berseru, Tetua Agung Tianhua. Jian Tianhua memandang Jian Zentao dengan dingin dan berkata dengan suara serius, Zentao, kamu menjadi semakin sulit diatur. Apakah masih ada aku, Tetua Agung ini, di matamu. Petik 2 Ekspresi Jian Zentao berubah dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Zentao. Zentao tidak berani. Di depan pembangkit tenaga dewa surgawi, Jian Zentao sama sekali tidak percaya diri. Jian Tianhua mendengus dingin dan berkata, Kamu tidak berani. Jika saya tidak datang, Apakah Anda akan merobohkan pavilion rahasia yang mendalam ini? MN. Pembicaraan yang tenang, Tetapi dengan kata-kata yang menyatu dengan tekanan pembangkit tenaga dewa surgawi. Jian Zentao memuntahkan seteguk darah tua lagi. Bahkan jika kedua matamu bisa melihat kembali, Kamu masih belum mendapatkan kembali posisi pena tua saat ini. Anda benar-benar berani menyerang sesepuh pavilion rahasia yang mendalam. Siapa yang memberimu empedu seperti itu? MN. Jian Tianhua berkata dengan suara dingin. Di sampingnya, Yang lain diam seperti jangkrik di musim dingin. Sedangkan Jian Saoning dan Jian Ping terlihat bersemangat. Dengan Jian Tianhua berdiri untuk mereka, Pinggang mereka segera mengeras. Tuan, Jian Zentao berkeras untuk membawa bocah tak dikenal ini untuk menemui tuan pavilion barusan. Saya menghentikannya dan dia menyerang saya, Benar-benar tak terkendali dalam kekasarannya. Jian Saoning mencela dengan marah. Jian Tianhua melirik Ye Yuan dan berkata dengan mendengus dingin, Pavilion Lord memahami rahasia surga setiap hari, Jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk bertemu dengan anak yang tidak relevan? Zentao, Kamu menjadi semakin tidak masuk akal. Ayo, Laki-laki, Tangkap Jian Zentao ke penjara dan penjara selama 30 tahun, Untuk menghukumnya. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah, Dia tidak mengharapkan hal-hal mencapai keadaan seperti itu. Di depan pembangkit tenaga dewa surgawi, Dia tidak memiliki modal sedikitpun untuk melawan sama sekali. Jian Tianhua ini dengan jelas sengaja menekan Jian Zentao untuk membela murid-muridnya. Tapi dia adalah pembangkit tenaga dewa surgawi, Dan tidak satupun dari mereka memiliki modal untuk membantah sama sekali. Senior, Ini bukan urusan Senior Zentao. Ye inilah yang membuatnya membawaku pergi meminta audiensi dengan Tuan Pavilion Dengan memperlakukan matanya sebagai kondisinya. Jika Senior ingin menghukum, Biarkan saja ini jatuh pada Ye ini. Ye Yuan memblokir di depan Jian Zentao dan berkata tidak patuh atau sombong. Jika bukan demi bertemu dengan Tuan Pavilion, Ye Yuan pasti sudah lama jatuh sekarang. Tapi untuk mendapatkan berita Li Air, Dia harus bertahan. Jika dia bahkan menyinggung pembangkit tenaga dewa surgawi, Dia mungkin benar-benar tidak memiliki kesempatan lagi. Jian Tianhua memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, Ini adalah urusan internal Pavilion Rahasia Mendalam Saya. Siapa Anda berani campur tangan dalam urusan kursi ini? Juga, Anda dengan sewenang-wenang menerobos ke Pavilion Rahasia Mendalam, Mungkinkah Anda masih ingin melarikan diri dari hukuman kursi ini? Tak satu pun dari kalian bertiga bisa melarikan diri. Petik 2 Selesai berbicara, Tubuh Jian Tianhua mengeluarkan kekuatan dunia yang tak tertandingi dan hancur menuju Ye Yuan. Kulit Ye Yuan berubah pucat pasti sekaligus. Ini adalah kekuatan dunia milik dewa surgawi-surga lapis ketiga, seberapa kuat itu. Ye Yuan diam-diam memutar esensi surgawi kekacauan, Dengan paksa menahan tekanan ini yang bisa meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan. Jian Tianhua sedikit terkejut di dalam hatinya, Tidak menyangka bahwa dewa surga lapis kedua yang sangat kecil benar-benar dapat menahan tekanannya. Dia mencibir dalam hati dan baru saja akan bergerak untuk menjatuhkan Ye Yuan ketika suara acuh-ta-acuh tiba-tiba bergema di pavilion rahasia yang mendalam. Tianhua, biarkan dia naik. Ekspresi Jian Tianhua berubah, matanya penuh keraguan, saat dia berkata dengan enggan, Ya, pavilion lord. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!